Alun-alun pusat terletak di dekat pusat kota Polaris. Tidak jauh dari Medan Perang Polaris, tetapi ukurannya beberapa kali lebih besar dari Medan Perang Polaris. Saat ini, sudah siang. Pinggiran seluruh Central Square dipenuhi ribuan orang. Kebanyakan dari mereka adalah ahli di tingkat tinggi alam bela diri dewa. Mereka berkumpul di sini. Tokoh utamanya belum tiba, tetapi sudah ada keriuhan suara. Ada ruang kosong yang luas di tengah alun-alun. Orang-orang dari negara-negara besar membentuk lingkaran dan mengelilingi tempat ini. Ada 12 negara besar, 12 wilayah. Banyak sekali orang yang membicarakan satu nama, dan itu adalah Longchen. Istana Kaisar Roh Pedang telah menyiapkan formasi pertempuran yang begitu besar untuk pemuda ini. Iya, pemuda yang berani membantah Ling Song di Medan Perang Polaris. Semua orang tahu apa yang telah dia lakukan di neraka abadi. Dia mengalahkan hampir semua tim lain dengan murid Kaisar Ras Iblis. Kekuatnya, Kekuatannya meningkat pesat, dan dia bahkan memperoleh banyak keuntungan di kota kematian yang disalahkan. Setelah dia keluar, dia bertarung melawan para ahli dari aliansi tertinggi 10 ribu, membunuh ratusan dari mereka, dan pergi dengan tenang. Pesona yang tak tertandingi. Tampaknya Istana Kaisar Beladiri sejati akan melindungi orang ini. Namun, ini masalah besar. Longchen tidak hanya membunuh adik laki-laki jenius nomor 1 Istana Kaisar Roh Pedang, tetapi dia juga saingannya dalam cinta. Sekarang Wangchen datang, dia pasti datang untuk Longchen. Pertunjukan akan segera dimulai. Ini adalah pertarungan antara dua ahli muda ini, dan juga pertarungan antara Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Beladiri sejati. Seluruh alun-alun menjadi gempar. Semua orang membicarakan masalah ini, dan bahkan ada orang yang langsung bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang akhir dari pertempuran dua benda langit ini, siapa yang akan memenangkan ketenaran, mengejutkan dunia, dan pada saat yang sama, memenangkan kecantikan. Wangchen adalah seorang ahli terkenal dengan prestasi legendaris. Pada awalnya, bakatnya jauh lebih rendah daripada adiknya. Akhirnya, ia menjadi prajurit naga dan maju dengan pesat, mengalahkan banyak lawan di sepanjang jalan. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya telah melampaui alam kesengsaraan nirvana biasa, dan ia adalah jenius nomor 1 di Istana Kaisar Roh Pedang. Adapun Longchen, dia hanyalah seorang jenius kecil yang muncul entah dari mana dan tidak berada di bawah asuhan Istana Kaisar Bela diri sejati. Meskipun penampilannya mengejutkan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan tiga ahli teratas dari tiga wilayah dan sembilan dunia. Akibatnya, semakin banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Wangchen. Meskipun dikatakan bahwa Longchen dan Lingqi pernah berinteraksi sebelumnya, Wangchen adalah tunangannya dan keduanya berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang. Lingqi adalah putri dari seorang master pedang tertinggi dari Istana Kaisar Roh Pedang. Bagaimana mungkin dia menikahkan putrinya dengan orang luar? Longchen hampir tidak mempunyai peluang menang. Faktanya, Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Pihak lain datang terlalu cepat. Baru sembilan tahun, dan dia belum siap. Namun, Lingqi akan datang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Memikirkannya dengan saksama, sudah dua tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Mendengar suara gaduh itu, orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang mengerutkan kening. Kali ini, Istana Kaisar Roh Pedang telah mengadakan pertunjukan besar. Untuk mencegah Istana Kaisar Beladiri sejati membuat masalah, mereka telah mengumpulkan semua ahli Istana Kaisar Roh Pedang di kota kekacauan bintang sembilan. Pada saat ini, mereka semua mengelilingi Lingsong. Ada hampir 30 ahli kesengsaraan Nirvana dan ratusan ahli jalur Beladiri. Formasi sebesar itu penuh dengan pencegahan. Di atas sekelompok orang, cahaya pedang membumbung ke langit, samar-samar membentuk jaring pedang. Kekuatan Istana Kaisar Roh Pedang ditampilkan sepenuhnya. Di samping Lingsong, yang bagaikan pedang surgawi, berdiri seorang wanita tua bungkuk. Rambutnya putih semua, dan matanya dalam. Dia mengenakan pakaian biasa. Ini adalah nenek Yan yang sama yang telah membawa Lingqi pergi ke kota White Poplar. Bahkan jika Longchen meninggal, dia tidak akan bisa melupakan penampilannya. Setelah mengetahui Lingqi dan yang lainnya akan datang, dia langsung pergi ke kota Bintang Utara untuk mempersiapkan kedatangan dua orang jenius paling menonjol dari Istana Kaisar Roh Pedang. Kali ini, Istana Kaisar Roh Pedang telah menggelar pertunjukan. Lingsong, apakah Longchen yang mereka bicarakan adalah orang yang membunuh orang-orang dinasti itu? Murid dari Istana Kaisar Beladiri sejati. Ekspresi nenek Yan tampak acuh-ta'acuh saat dia bertanya. Lingsong tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia berkata, anak itu tidak istimewa. Ia hanya beruntung, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Dibandingkan dengan seorang jenius sejati, ia menggelikan. Nenek Yan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksud mereka dengan Longchen memenangkan si cantik. Mungkinkah Longchen ini mengenal si R? Dia sudah lama melupakan Longchen. Kali ini, Wangchen keluar untuk membalas dendam saudaranya, sementara Lingqi keluar untuk bersantai. Oleh karena itu, sebelum nenek Yan tiba, dia tidak tahu bahwa Longchen ini ada hubungannya dengan Lingqi. Kamu tidak tahu. Lingsong tercengang. Pada saat ini, Lingqiao angkat bicara, Nenek Yan, kamu pasti sudah kenal dengan Longchen ini. Ketika kamu membawa si kecil kembali dari wilayah kerajaan Segudang, tidakkah kamu tahu bahwa si kecil memiliki hubungan yang baik dengan seorang pemuda? Longchen adalah pemuda itu. Dalam 10 tahun, dia mengejarnya sampai ke sini dari wilayah kerajaan Segudang. Lingqiao berkata dengan santai. Apa? Mendengar ini? Nenek Yan berteriak kaget. Ekspresinya berubah dari danau yang tenang menjadi lautan yang mengamuk. Harus dikatakan bahwa kata-kata Lingqiao memiliki dampak yang besar padanya. Ketika Longchen pertama kali muncul, Wang Chau sangat ketakutan hingga ia melarikan diri. Semua orang tahu betapa mustahil bagi seekor semut yang tidak berdaya dan tidak tahu cara berkultivasi untuk mencapai tingkat yang begitu mengerikan dalam waktu 10 tahun. Kekuatan Longchen cukup untuk membunuh Wang Chau. 10 tahun yang lalu, Wang Chau berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. 10 tahun kemudian, Wang Chau masih berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. 10 tahun yang lalu, Longchen berada di dasar dunia. Dia adalah tipe orang yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut di kepala Wang Chau bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya. Namun hari ini, 10 tahun kemudian, seseorang benar-benar memberitahu Nenek Yan bahwa dia telah membunuh Wang Chau. Reaksi pertama Nenek Yan adalah bahwa dia telah mendengar lelucon. Namun apakah Ling Kiao akan menceritakan lelucon seperti itu padanya? Terlebih lagi, hanya dia dan Wang Chau yang pernah bertemu dengan pemuda itu. Ling Xiao tidak tahu apapun tentangnya, jadi bagaimana dia bisa tahu? Ling Song, yang berdiri di sampingnya, menggertakan giginya dan berkata dengan marah, itu bajingan itu. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki bajingan itu dan warisan macam apa yang diperolehnya. Dia benar-benar berhasil membunuh jalannya menuju tiga wilayah kekaisaran besar dan bahkan menunjukkan kekuatan ilahi seperti itu hari ini. Sungguh mengejutkan. Namun, orang yang rendah adalah orang yang rendah. Kedatangan Wang Chen hari ini akan mengakhiri pikiran dan hidupnya. Nenek Yan benar-benar bingung. Tiba-tiba ia teringat bahwa saat ia pergi, wajah pemuda itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia telah menghadapinya dengan tubuhnya yang lemah dan bersumpah kepadanya bahwa ia akan berdiri di hadapannya dalam waktu sepuluh tahun. Saat itu, Nenek Yan mengira itu hanya candaan. Ia, sampai hari ini, dia benar-benar lupa tentang orang yang telah menyelamatkannya Waling Ki. Dia telah meminta Wang Chou untuk menghapus ingatannya, tetapi dia benar-benar datang hari ini. Ling Song bukanlah Nenek Yan. Dia belum pernah melihat pemuda itu, jadi dia tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya dia hari ini. Nenek Yan, kamu. Melihat wanita tua itu linglung dan gemetar, Ling Song merasa sangat aneh. Bukankah dia hanya makhluk kecil yang beruntung? Mengapa dia begitu terkejut? Pikiran Nenek Yan dipenuhi dengan gambaran pemuda bermata merah darah itu. Ia menatapnya dengan sedih dan marah. Ia sangat tidak rela dan sangat membencinya. Cinta antara dirinya dan Ling Ki pasti sudah tertanam dalam di hatinya, tetapi Ling Ki telah merampas segalanya darinya karena identitas, status, dan kekuatannya. Ia ingat dengan jelas bagaimana ia telah memutuskan untuk menyerah dan kemudian bersumpah akan mengejarnya dalam waktu sepuluh tahun. Dan hari ini adalah tahun ke-9. Nenek Yan tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar bisa melakukannya. Long Chen belum muncul, tapi hati Nenek Yan telah hancur oleh tatapan matanya. Dia merasa hampir sulit bernapas. Nenek, Ling Song bahkan lebih tertekan. Apakah ini perlu? Saya baik-baik saja. Nenek Yan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya pulih. Dia mendongat dan bertanya, di mana Long Chen itu? Apakah dia ada di sini? Ling Song tertawa. Dengan keberanian anak itu, akan aneh jika dia datang ke sini setelah aku menyiapkan formasi seperti itu di alun-alun. Hampir semua ahli Istana Kaisar Roh Pedang telah dimobilisasi. Ketika Wang Chen dan yang lainnya tiba, bahkan dengan perlindungan Istana Kaisar bela diri sejati, Long Chen tidak akan dapat melarikan diri. Ling Song telah memikirkan rencana untuk membunuh Long Chen. Selama anak itu ada, dia akan merasa tidak nyaman. Dengan karakternya, tidak mungkin dia tidak datang. Nenek Yan mengangguk. Dia sangat memahami Long Chen. Sejak dia memutuskan untuk pergi, dia mengerti bahwa Long Chen telah bekerja keras selama sembilan tahun terakhir, semuanya untuk saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Pada saat ini, kerumunan itu gempar. Setelah itu, mereka berpisah, membentuk jalan setapak. Sekelompok orang yang sangat kuat sedang menuju ke arah Istana Kaisar Roh Pedang. Cahaya pedang berputar di sekitar kelompok Istana Kaisar Roh Pedang. Di atas kelompok orang ini, ada aura Marsial Dao yang mengerikan mengembun di atas kepala mereka. Dewa bela diri telah turun. Aura Marsial Dao yang kejam itu bahkan lebih ganas daripada kelompok Istana Kaisar Roh Pedang. Sekelompok orang ini melangkah ke arah Istana Kaisar Roh Pedang. Aura kedua belah pihak saling berbenturan, samar-samar membentuk posisi tabrakan. Para anggota Istana Kaisar Roh Pedang sangat waspada, mata mereka berkilauan dengan cahaya pedang. Hampir semua orang dari Istana Kaisar Roh Pedang mengabaikan Wen Ren Jingtau yang agung yang berjalan di depan. Pandangan mereka terfokus pada pemuda di belakang Wen Ren Jingtau, yang dikelilingi oleh banyak ahli. Benar, itu Long Chen. 1412. Tatapan Nenek Yan sepenuhnya tertuju pada Long Chen, yang dikawal oleh banyak ahli. Long Chen juga menatap wanita tua itu. Dia jauh lebih tenang dari yang dibayangkannya, yang berada di luar dugaan Nenek Yan. Dia mengira pemuda ini akan bersemangat, gila, dan bersemangat untuk memamerkan prestasinya yang gemilang. Matanya setenang laut. Dia bisa merasakan bahwa hati pemuda ini dipenuhi dengan kesombongan yang tak tertandingi. Tetapi, di luar, dia tampak tenang. Kedua belah pihak semakin dekat. Long Chen datang ke Istana Kaisar Roh Pedang. Dia dikelilingi oleh banyak ahli dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia berhenti 20 meter dari Nenek Yan dan yang lainnya. Untuk berdiri di hadapan lelaki tua ini, Long Chen telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan mendaki ribuan gunung dan sungai. Awalnya, ia mengira bahwa ia akan marah dan gelisah, tetapi setelah melihat Wang Chow, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Lelaki tua ini, yang selama ini tidak dapat ia lawan, tidak cukup untuk membuatnya takut. Tatapan mata Long Chen tak pernah lepas dari lelaki tua itu. Dikelilingi oleh banyak ahli yang kuat, dia memiliki aura yang kuat dan mendominasi. Pemuda seperti itu membuat semua orang yang menjelek-jelekannya menutup mulut mereka dan menatapnya dengan gentar. Pertarungan antara Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang dipenuhi dengan bau mesiu. Wen Ren Jingtau adalah orang yang berani sejak awal. Saat ini, dia menatap Ling Song dengan tatapan provokatif, seolah-olah dia ingin menantang Ling Song untuk bertarung. Ling Song tertawa terbahak-bahak dan berbicara lebih dulu, aku tidak menyangka Wen Ren Jingtau dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati memiliki begitu banyak ahli di sekitar seorang pemuda. Ada apa? Apakah dia anak haram dari Kaisar Bela Diri Sejatimu? Wen Ren Jingtau tidak menyerah. Memangnya kenapa kalau dia masih hidup? Itu hanya membuktikan bahwa Kaisar Bela Diri Sejati kita masih ada. Bagaimana denganmu? Kaisar Roh Pedangmu sudah meninggal. Di antara tiga Istana Kaisar, Kaisar Kesedihan dan Kaisar Bela Diri Sejati tidak sering muncul, tetapi setidaknya mereka masih ada. Hanya Kaisar Roh Pedang yang tidak terlihat. Perkataan Wen Ren Jingtau menusuk titik lemah Istana Kaisar Roh Pedang, dan situasinya pun langsung memanas. Namun, Nenek Yan tampaknya tidak mendengar apapun. Pandangannya sepenuhnya terfokus pada pemuda di tengah kerumunan. Dibandingkan dengan Long Chen saat itu, dirinya yang sekarang lebih tenang dan kalem. Namun, ada ora kesombongan dan keangkuhan seperti raja dalam dirinya yang membuat hati Nenek Yan bergetar. Itu benar-benar dia. Ketika Nenek Yan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tahu bahwa tidak ada lagi keraguan. Long Chen telah menciptakan keajaiban. Pemuda yang pernah bersumpah akan mengikuti jejak lingki dalam sepuluh tahun telah benar-benar datang. Dia masih sangat muda, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Pertumbuhannya hanyalah kebangkitan seorang legenda. Meskipun Nenek Yan mampu mempertahankan ketenangannya, hatinya bergetar. Tatapan mata Long Chen yang tenang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang membuatnya merasa takut. Kemarilah, enak. Nenek Yan menenangkan dirinya dan memberi isyarat kepada Long Chen. Suasana di sekitarnya benar-benar sunyi. Kekuatan Nenek Yan setara dengan seorang pendekar pedang biasa. Apa yang akan dia lakukan? Saat dia memanggilnya anak kecil, Long Chen teringat banyak hal. Long Chen mengabaikan usaha Wen Ren Jingtou untuk menghentikannya dan berjalan langsung ke arah Nenek Yan. Suasananya sangat berat. Nenek Yan mengamati pemuda ini dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bibir Long Chen melengkung membentuk senyum dingin. Aku di sini. Apakah kamu sudah muak dengan keterkejutanmu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sejujurnya, mustahil baginya untuk tidak membenci lelaki tua ini di dalam hatinya. Pemuda yang begitu cerdas membuat Nenek Yan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan menekan keterkejutan yang diberikan Long Chen padanya. Dia sekali lagi memikirkan perbedaan status di antara mereka berdua. Dia sudah bisa merasakan aura berbahaya dari pemuda ini. Kau telah mencapai banyak hal dalam sembilan tahun. Ini benar-benar di luar dugaanku. Kau hebat. Kau telah memenuhi janjimu. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku. Nada bicara Nenek Yan berangsur-angsur menjadi normal. Ia menatap Long Chen dengan tenang. Apa sebenarnya yang telah terjadi antara mereka berdua? Semua orang sangat penasaran dan mulai membicarakannya. Jadi apa? Langsung saja ke intinya, kata Long Chen dengan tenang sambil menatap dingin. Apa yang ingin dia dengar bukanlah omong kosong ini. Cukup bagi Nenek Yan untuk mengetahui kata-kata ini di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, Pada saat ini, bukankah seharusnya kau bersikap seperti iblis tua Ling Song, yang menasihatiku untuk mundur dan memberitahuku, seekor katak, untuk berhenti melamun. Benar? Meskipun dia sangat terkejut, posisi dia berdiri tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Melihat Long Chen dan Ling Qi akan segera tiba, dia masih perlu menjelaskan semuanya meskipun dia sangat terkejut. Nenek Yan menahan gejolak di hatinya dan menghadapi pemuda sombong itu dengan serius. Dia berkata, Kemampuan dan potensimu tak tertandingi, tetapi hari ini bukan saatnya bagimu untuk bersikap sombong. Aku menyarankanmu untuk pergi dulu. Beberapa hal telah banyak berubah, dan itu tidak lagi seperti yang kamu pikirkan. Katanya dengan serius. Long Chen tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang melihat betapa lancang dan sombongnya dia. Dia menunjuk dirinya sendiri dan mengucapkan kata demi kata dengan tatapan mata yang ganas, Apakah kamu ingin mengalahkanku hanya dengan beberapa kata? Apakah kamu pikir aku menghabiskan sembilan tahun berjuang di sini dan lolos dari kematian hanya untuk mendengarkan omong kosongmu? Setiap kata-katanya mengandung kekuatan tajam yang mengejutkan nenek Yan. Dia jelas tahu betapa ulet, gigih, dan kerja keras pemuda ini. Jika dia masih gadis muda dari 10.000 tahun yang lalu, dia mungkin akan tersentuh oleh kegigihan dan kekeras kepalaan pria ini. Namun, dia tidak. Kekuasaan dan status telah merasuki tulang-tulangnya. Semakin tak terkendali pemuda ini, semakin dia menolaknya dalam hatinya. Mata nenek Yan berubah muram, aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus menyerah. Apa yang ada dalam hidupmu akan selalu menjadi milikmu, dan apa yang tidak ada dalam hidupmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Ini bukan milikmu, dan ini bukan sesuatu yang dapat kau sentuh. Jika kau bersih keras, itu hanya akan membuatmu kehilangan segalanya. Bangunlah, nak. Longchen telah mendengar kata-kata ini berkali-kali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara seperti ini padaku. Jangan katakan bahwa Istana Kaisar Roh Pedangmu takut. Bahkan jika aku, Longchen, sendirian, apa yang dapat kau lakukan padaku? Kau berkata bahwa aku akan kehilangan segalanya, jadi izinkan aku memberitahumu, aku tidak peduli dengan apa yang kumiliki. Aku hanya perlu menunjukkan kepadamu bahwa ketika aku masih seekor semut, kau dapat menginjak-injak harga diri dan hidupku. Tetapi hari ini, Longchen menyipitkan matanya. Ia tidak lagi takut. Ia menatap kerumunan dan tersenyum, aku akan menjadi mimpi burukmu. Bukannya aku, Longchen, pendendam, atau berusaha membuktikan apapun kepadamu. Melainkan karena aku ingin mengambil kembali apa yang telah hilang di hadapanmu. Hal yang hilang darinya di hadapan Nenek Yan tidak diragukan lagi adalah harga dirinya. Martabat seorang pria. Nenek Yan tiba-tiba merasa sakit hati terhadap pemuda ini. Benar saja, dia, yang masih seorang pemuda di kota Bayang, telah kehilangan dengan menyedihkan. Dia tidak berdaya melawan segalanya. Pada saat itu, dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Jika dia tidak mengambilnya kembali hari ini, dia tidak akan beristirahat sampai dia mengambilnya kembali. Nenek Yan tahu bahwa ini adalah obsesinya. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Semua orang di sekitarnya tercengang oleh tekad Longchen. Mereka terdiam. Mereka punya firasat bahwa sesuatu yang mengejutkan akan terjadi hari ini karena pemuda ini. Semua orang tidak bisa tidak menantikannya. Melalui pertanyaan dan jawaban mereka, semua orang secara garis besar memahami bahwa Longchen pasti telah berinteraksi dengan Lingki selama beberapa waktu. Kemudian, Nenek Yanlah yang memisahkan mereka, dan Longchen akhirnya mengejarnya. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi pemuda ini. Seorang pemuda tanpa dasar apapun berani menghadapi Istana Kaisar Roh Pedang. Keberanian ini saja sudah mengagumkan, terutama ketulusan dan pengejarannya. Harus diakui bahwa di antara ribuan ahli muda di tiga domen Kaisar, Longchen adalah yang unik. Hanya Lingsong yang tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Lingsong adalah satu-satunya yang tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon. Sungguh mengharukan. Mengapa kamu tidak pergi mementaskan opera? Apa gunanya berbicara begitu sombong sekarang? Ketika Wangchen itu datang, aku akan tutup mulut jika kamu bisa menahan satu gerakan darinya. Aku benar-benar tidak tahu apakah otak orang-orang Istana Kaisar bela diri sejati telah ditendang oleh seekor keledai. Apakah kamu benar-benar berencana untuk melawan kami demi pemuda ini? Perkataan Lingsong merupakan suatu provokasi. Wenren Jingtau dan yang lainnya memancarkan aura mereka dan melangkah ke arah orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang. Bao Mesiu cukup pekat di antara kedua belah pihak. Mungkin mereka sudah mulai bertarung sebelum Wangchen tiba. Mata Lingsong bersinar dengan cahaya pedang. Dia mengjilat bibirnya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Wenren Jingtau, kita telah bertarung selama bertahun-tahun tanpa pemenang yang jelas. Hari ini, mari kita bertaruh. Apakah kamu berani atau tidak? Wenren Jingtau meludah dan berkata, Cucu Ling, kalau ada yang ingin kamu kentut, keluarkan saja. Wajah Lingsong berubah pucat. Aku sudah memikirkan taruhannya. Siapapun yang kalah harus memanggil pihak lain dengan sebutan kakek tiga kali setiap kali mereka bertemu. Bagaimana? Tidak? Jika itu adalah orang-orang Istana Kaisar Beladiri sejati milikmu, mereka harus memanggil pihak lain dengan sebutan kakek tiga kali ketika mereka bertemu dengan orang-orang Istana Kaisar Roh Pedang milikku. Apakah kau punya nyali untuk bertaruh denganku? Kerumunan menjadi gempar. Lingsong benar-benar jahat. Dia bahkan memikirkan taruhan seperti itu. Siapapun yang kalah tidak akan bisa bertahan hidup di kota kekacauan bintang sembilan. Mereka semua adalah orang-orang yang bersedia bertaruh. Yang kalah harus memanggil pihak lain dengan sebutan kakek tiga kali setiap kali mereka bertemu. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Bagaimana dengan taruhannya? Wenren Jingtau menatap Lingsong dengan jijik dan berkata, Sangat sederhana, sangat sederhana. Pertarungan antar generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Sebagai senior, apapun yang terjadi, yang harus kita lakukan hanyalah menonton. Jika ada yang ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda, orang itu akan kalah. Bagaimana? Menurutmu taruhan ini sangat sederhana. Selama tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang akan kalah. 1413. Wenren Jingtau sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri dan berteriak. Dasar orang tua, kamu benar-benar pandai merencanakan. Apakah menurutmu aku cukup bodoh untuk tertipu oleh tipuanmu? Semua orang tahu bahwa Long Chen baru-baru ini menjadi terkenal, tetapi dia masih jauh dari Wang Chen, seorang prajurit naga. Hampir tidak ada yang tahu bahwa Long Chen juga seorang prajurit naga. Istana Kaisar Beladiri sejati datang hari ini karena Kaisar Beladiri sejati ingin bertemu Long Chen. Mereka bersumpah untuk melindungi Long Chen bahkan jika itu berarti nyawa mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Kaisar Beladiri sejati saat mereka kembali. Jika Long Chen bertarung melawan Wang Chen sampai mati sendirian, dia mungkin akan mati sebelum dia mengingatnya. Namun karena taruhan itu, Long Chen tidak dapat bertarung, dan itu akan menjadi tragedi. Oleh karena itu, Wen Ren Jingtau tidak dapat menyetujui taruhan ini apapun yang terjadi. Ling Song tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wen Ren Jingtau, kau benar-benar pengecut. Sungguh memalukan. Aku mengerti, aku mengerti. Anak ini terlalu lemah. Dia tidak setingkat dengan Wang Chen dari Istana Kaisar Roh Pedang kita. Kau takut dia akan mati jika dia tidak berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan Wang Chen dan memintanya untuk mengampuni nyawa anak rendahan ini. Ling Song berkata dengan arogan. Para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang tertawa bersama Ling Song. Hanya Ling Kiao dan Nenek Yan yang tetap tenang. Mereka menatap Long Chen. Hati Ling Kiao tergerak. Dia tahu bahwa Long Chen pasti akan membuat pilihan. Wen Ren Jingtau tidak tahan lagi dengan ejekan dari Istana Kaisar Roh Pedang. Tepat saat dia hendak bertarung, Long Chen berkata dengan suara yang jelas, Aku setuju dengan taruhanmu. Orang tua bangka, kau benar. Ini masalah antar junior. Tidak seorang pun dari kalian yang berhak bergerak. Siapapun yang bergerak akan ditangani sesuai dengan taruhan. Anak Long Chen. Wen Ren Jingtau terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan keberaniannya. Wen Ren Jingtau adalah orang yang berani, tetapi jika dibandingkan dengan Long Chen, dia tidak ada apa-apanya. Keberanian Long Chen telah memenangkan kekaguman para senior lainnya dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati, dan juga telah memenangkan kekaguman dari puluhan ribu penonton. Mereka yang mengenalinya merasa bahwa dia adalah pria sejati yang layak dihormati, sementara mereka yang tidak akan secara alami merasa bahwa dia adalah orang bodoh yang tidak peduli dengan hidupnya. Bagi seorang wanita, apakah hal itu sepadan? Banyak orang ingin bertanya pada Long Chen. Long Chen sudah punya jawaban di hatinya. Dia tidak hanya melakukan ini untuk Ling Qi, dia juga melakukannya untuk dirinya sendiri. Ini bukan lagi sekadar masalah tunggal, tetapi pertempuran pertama yang harus dihadapi Long Chen dengan berani sepanjang hidupnya. Sejak dia menyetujui taruhan itu, terjadi keheningan total. Setelah sekian lama, Ling Song berkata dengan kaget, Bagus, bagus juga kamu setuju. Aku percaya Istana Kaisar Bela Diri Sejati akan melakukan apa yang mereka katakan. Kalau tidak, jangan repot-repot tinggal di kota kekacauan bintang sembilan. Sungguh memalukan. Wen Ren Jingtau mendengus dingin. Dia tidak ingin berbicara dengan lelaki tua itu lagi, karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Keduanya tiba di suatu waktu yang tidak diketahui. Wen Ren Jingtau hendak memanggil orang-orang Istana Kaisar Bela Diri Sejati untuk kembali ke tempat duduk mereka ketika Nenek Yan tiba-tiba memanggil Long Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ini adalah pilihanmu sendiri, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Akhirnya, aku harus memberitahumu satu hal. Bicaralah, kata Long Chen. Nenek Yan ragu-ragu, tetapi dia tetap berkata, Lingqi bukan lagi Lingqi yang dulu. Dia yang sekarang tidak mengenali keluarganya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Perilakunya aneh, dan tidak ada cinta dalam dirinya. Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu banyak berhayal, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Dalam, kata-kata ini membuat Long Chen tertegun sejenak. Omong kosong macam apa ini. Long Chen baru saja bertemu dengannya dua tahun lalu, dan mereka berdua telah bersama selama setengah tahun. Long Chen mungkin bahkan tidak mengerti gadis kecil itu. Dia telah mengikuti Long Chen tanpa syarat, dan bersedia menyerahkan segalanya untuk Long Chen. Cintanya buta dan gigi, dan tidak ada rintangan yang bisa menjatuhkannya. Nenek Yan adalah Nenek Lingqi, namun dia menggambarkannya sebagai seseorang yang tidak mengenali keluarganya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Nenek Yan tidak mengatakannya, Long Chen akan menganggapnya sebagai lelucon. Tidak mungkin, katanya dengan yakin. Aku sudah menyampaikan kata-kataku kepadamu. Terserah padamu apakah kamu percaya atau tidak. Nenek Yan mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke Cakrawala, tempat Lingqi dan Long Chen akan datang. Wen Ren Jingtau dan yang lainnya membawa Long Chen kembali ke posisi mereka. Orang-orang dari dua istana kaisar berdiri saling berhadapan. Meskipun jarak di antara mereka telah diperpanjang, Bau Mesiu masih kental. Konfrontasi antara hampir 30 ahli kesengsaraan nirvana bukanlah lelucon. Aura yang dihasilkan oleh konfrontasi itu begitu kuat sehingga awan di langit bergulung menjauh. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wen Ren Jingtau menghela napas sambil menatap Long Chen. Semakin dia menatap anak ini, semakin dia merasa bahwa Long Chen adalah monster. Long Chen hanya mengangguk sebagai jawaban. Menjadi muda itu menyenangkan. Kau bahkan tidak peduli dengan hidupmu. Aku, Wen Ren Jingtau, telah melihat banyak jenius muda, dan yang paling kuat adalah kau, Long Chen. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Wen Ren Jingtau berkata dengan tulus. Long Chen tersenyum pahit. Momen ini sudah ditakdirkan dalam takdirnya. Untungnya, Li Suanji masih di sisinya. Apapun yang terjadi, dia selalu berdiri diam di sisinya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia bahkan lebih misterius hari ini. Long Chen membuka mulutnya dengan maksud untuk berbicara saat dia menatap wanita muda yang sangat cantik ini dengan sepasang mata yang cerdas dan dalam. Namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Biar aku bertanya padamu. Li Suanji membuka bibir merahnya dan berkata dengan tenang, menatap lurus ke depan. N. Long Chen menganggup tanpa suara. Pertaruhan itu konon merupakan masalah antara generasi muda. Kalau begitu, aku juga dianggap sebagai salah satu generasi muda. Li Suanji berbalik dan tiba-tiba tersenyum licik. Matanya tidak mundur saat dia menatapnya dengan tatapan berapi-api. Kau benar, tapi, bagaimanapun juga, ini adalah urusan Long Chen sendiri, dan dia tidak ingin Long Chen ikut campur. Jangan khawatir, aku tidak akan menyusahkanmu. Aku hanya tidak ingin kamu diganggu oleh orang lain. Li Suanji menatap Long Chen seolah-olah dia masih anak-anak, dan matanya dipenuhi dengan cinta dan sakit hati yang tak terselubung. Cara dia dan Long Chen bersama sedikit berbeda. Dia mencintai pria ini dari lubuk hatinya dan ingin menjaganya. Dia tidak ingin dia menderita kerugian apapun, terutama dari hati. Long Chen tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Inilah wanita misterius yang keluar dari peti mati perunggu dan mengancam Long Chen, mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Mungkin, pada saat ini, ditemani dia juga merupakan semacam kebahagiaan. Long Chen bukanlah orang yang pelintlan. Setelah pertempuran hari ini, mungkin dia benar-benar harus menyesuaikan diri. Dia tidak terbiasa menjadi orang yang pasif. Dan lawan yang dipukulnya pun perlahan mendekat. Long Chen tiba-tiba teringat perkataan nenek yang tadi, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa dia menggambarkan Ling Qi seperti itu? Dibandingkan dengan kekuatan Long Chen, perubahan Ling Qi membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Dia lalu menceritakan kepada Li Suan Ji apa yang dikatakan nenek Yan. Li Suan Ji dengan lembut mengerutkan bibirnya yang halus. Secara logika, dia tahu bahwa Ling Qi tidak akan pernah seperti itu, atau Long Chen tidak akan memperlakukannya seperti itu. Pikirannya juga kacau. Dia berkata, Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apakah dia suka membunuh atau tidak mengakui keluarganya sendiri. Aku hanya peduli padamu. Sekarang, akulah satu-satunya yang bisa bertindak. Jadi, saat kau membutuhkanku, aku akan muncul. Sama seperti saat kau membantuku menemukan buah surga dan bumi milik orang suci, kau telah menyelamatkan hidupku. Dia banyak bicara hari ini, tetapi bagaimanapun juga, setiap kata-katanya sangat tulus. Long Chen menganggup pelan dalam hatinya. Tidak seorang pun tahu kapan kedua orang itu akan datang. Selama kurun waktu ini, Long Chen diam-diam mengubah titik akupuntur aperture-nya, secara bertahap mengubah Dragon Blood Divine Yuan menjadi energi dunia nirvana. Bahkan dalam kurun waktu yang sesingkat itu, kekuatannya masih dapat ditingkatkan. Hampir setiap 15 menit, akan ada satu atau beberapa titik akupuntur aperture yang membakar kotoran, mengubahnya menjadi energi dunia nirvana yang paling murni. Tubuh Long Chen dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Setelah lebih dari 10 hari persiapan, kekuatannya sekali lagi membuat terobosan, terutama seni membunuh dewa. Lintasan kata, surga, berisi empat lapisan jalur pembunuhan, dan teknik pedang ganda bahkan lebih menantang surga. Waktu berlalu dengan tenang. Para seniman bela diri di Alun-Alun sudah mulai kehilangan kesabaran, tetapi kedua orang itu masih belum datang. Mungkin saja mereka tidak terburu-buru, terutama lingki. Ada desas-desus bahwa dia datang ke sini untuk bersantai. Malam pun berangsur-angsur tiba. Malam berlalu dengan cepat, dan fajar hampir menyingsing. Long Chen sekali lagi mengubah ratusan titik akupuntur aperture, dan energi dunia nirvana dalam tubuhnya meningkat lagi. Tepat ketika dia berhenti berkultivasi, dia menemukan bahwa ada perubahan aneh dalam tubuhnya. Ia mengulurkan jari-jari tangan kanannya, dan menemukan bahwa sebenarnya ada bintik-bintik cahaya putih halus di sana. Totalnya ada 7 atau 8 bintik cahaya, dan semuanya sangat kecil. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, hampir mustahil untuk melihatnya. Mengenai hal yang tidak dapat dijelaskan ini, Long Chen sangat terkejut. Dia tidak diragukan lagi sangat mengenal tubuhnya, jadi benda apa ini? Setelah merenung sejenak, dia tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, Long Chen menemukan bahwa awalnya ada 7 atau 8 titik cahaya putih redup, pada saat ini, ada lebih dari 10, dan jangkauannya secara bertahap menyebar dari jari-jarinya ke telapak tangannya. Apa ini? Long Chen terkejut. Dia tidak pergi kemanapun selama beberapa hari terakhir, jadi apa sebenarnya titik-titik cahaya putih ini? Selain bintik-bintik cahaya putih, tidak ada perubahan lain, dan itu tidak memengaruhi tubuhnya sedikitpun. Long Chen bahkan mengira matanya mempermainkannya, tetapi setelah setengah jam, ratusan bintik putih kecil yang hampir tak terlihat telah menutupi telapak tangannya. Long Chen sedikit terkejut, dia buru-buru dan diam-diam menunjukkan telapak tangannya ke Li Suanji. Apa yang terjadi? Li Suanji sedikit mengernyit. Aku juga tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh membingungkan bahwa hal aneh seperti itu telah terjadi sebelum pertempuran terakhir. Long Chen bahkan menduga bahwa itu adalah pedang pembunuh dewa dan penguasa kota Sia-Sia. Namun, titik-titik cahaya putih ini sama sekali tidak memiliki aura kematian. Intuisi Long Chen mengatakan kepadanya bahwa itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan penguasa kota Sia-Sia atau pedang pembunuh dewa. Tepat saat dia tengah kebingungan, matahari yang menyala-nyala tiba-tiba terbit dari timur, dan dalam cahaya matahari, dua sosok terbang mendekat. Pada saat itu, Long Chen lupa tentang bintik putih yang tiba-tiba muncul di tangannya. Saat matahari bersinar, tanah mulai ditutupi dengan lapisan karpet emas. Ria dan wanita yang keluar dari matahari terbang dengan bangga dari langit seperti dewa di langit. Mereka turun ke kerumunan dengan kecepatan yang mengerikan. Apa yang seharusnya datang akhirnya datang juga. Tak ada satupun yang tertinggal. Pada saat itu, Long Chen hanya menatap kosong ke arah mereka dan bahkan lupa bernapas. Jauh di atas langit, dua siluet perlahan turun. Tatapan Long Chen sepenuhnya terpaku pada gadis itu. Inilah gadis yang selama ini diimpikannya. Ia telah merindukannya berkali-kali, semua itu demi bisa bersamanya. Ribuan penonton dipenuhi kekaguman. Seperti Long Chen, mereka pertama-tama mengalihkan pandangan mereka ke gadis itu. Gadis itu seperti peri dari surga ke-9 yang telah turun ke dunia. Dia anggun dan montok, dengan payudara yang lembut dan bokong yang indah. Rambutnya mengalir seperti air terjun, dan pinggangnya diikat. Fitur wajahnya sangat indah dan elok, dan kulitnya seputih salju. Dia terbungkus dalam gaun merah muda pucat dan mantel kasa putih, memperlihatkan lehernya yang indah dan tulang selangka yang terlihat jelas. Sejumput rambut hitam menjuntai di dadanya, dan rona merah yang mengjulang di pipinya menciptakan semacam kulit yang murni dan indah yang sehalus dan seindah kelopak bunga. Dia seperti kupu-kupu yang berkibar tertiup angin, atau es dan salju yang jernih dan tajam. Pada saat ini, setelah melihatnya, Long Chen benar-benar melupakan nasihat Nenek Yan. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda tentang Ling Qi ini dari penampilannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia tidak menyadari permusuhan yang kuat dan niat membunuh di kedalaman mata gadis itu. Selain Ling Xi, ada pria lain yang telah datang tiga atau empat kali darinya, tetapi juga datang pada saat yang sama. Dia adalah Wang Chen. Dia adalah lawan yang telah muncul dalam kehidupan Long Chen sejak lama, tetapi tidak pernah menunjukkan wajahnya. Long Chen telah lama memiliki gambaran tentangnya dalam benaknya, dan sekarang setelah dia benar-benar muncul, itu tidak jauh berbeda dari apa yang dibayangkan Long Chen. Pria ini juga berpakaian putih dan berambut hitam. Baik pakaian maupun rambutnya berkibar tertiup angin, yang membuat sosoknya melayang di udara, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Kulitnya berseri-seri samar, dan matanya bersinar dengan ribuan jenis cahaya berkilau. Rambut hitamnya diikat dengan pita putih, dan ia mengenakan satin seputih salju. Alisnya cukup panjang untuk mencapai pelipisnya, dan matanya ramping dan lembut. Ia memiliki hidung mancung, kulit putih bersih, dan sepasang mata indah yang tampak seperti jiwa surga dan bumi. Mata itu jernih tetapi tak berdasar. Kulitnya sebening batu giyok, dan rambut hitamnya yang panjang menjuntai di bahunya, berseri-seri samar. Ia tinggi dan ramping. Berdiri di sana, ia tampak sangat anggun seolah-olah ia adalah makhluk surgawi. Ia mengenakan jubah kuning muda dengan tepi emas, dan ia tampak seperti seorang pria yang terbuat dari sepotong batu giyok tanpa cacat. Pesonanya unik, dan ia memberi orang rasa kebangsawanan. Ini bukan lagi masalah penampilannya yang tampan. Itu karena dia memiliki temperamen yang sangat mirip dengan Longchen. Dia tampak lembut dan ramah, tetapi tulangnya penuh dengan kesombongan dan keuletan. Dia bukan orang yang mudah berkompromi. Bahkan seperti Longchen, dia tidak akan berkompromi bahkan jika dia mati. Pasangan yang tampak keemasan ini turun dari langit pada saat ini. Puluhan ribu orang tidak dapat menahan rasa iri di mata mereka. Mereka adalah pasangan yang sempurna yang diciptakan di surga. Dibandingkan dengan mereka, Longchen, pihak ketiga, tampak sedikit menyedihkan. Sejak kemunculan mereka, banyak orang tanpa sadar telah melupakan Longchen. Meskipun Longchen secara alami luar biasa, dibandingkan dengan reputasi dan temperamen keduanya, dia jauh dari itu. Hanya orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang yang bisa merasakan ketegangan di atmosfer tersebut. Longchen tidak terlalu memikirkannya. Pandangannya selalu tertuju pada Lingqi. Mungkin dia belum menyadarinya. Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Beladiri Sejati berdiri saling berhadapan. Keduanya menghadap Istana Kaisar Roh Pedang, hanya menyisakan dua sosok Longchen. Yang satu tinggi dan tampan, yang lainnya anggun dan anggun. Keduanya bagaikan dewa yang turun ke dunia fana, menyebabkan orang-orang menjadi sangat iri. Terutama Wangchen, dia hanyalah seorang legenda. Pada saat ini, tatapan mata yang tajam dan senyum tipis di wajahnya semuanya memabukkan. Meskipun dia dan Wang Chou adalah saudara, perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Wangchen dan Lingqi tidak terlalu dekat satu sama lain. Seolah-olah ada jarak yang aneh di antara mereka. Keduanya juga saling berselisih. Ini mirip dengan apa yang dipikirkan Longchen. Dia tahu hubungan antara dirinya dan Lingqi, dan itu tidak akan pernah hancur oleh masalah duniawi apapun. Namun, dia sudah berdiri di depannya. Mengapa dia tidak melihatnya? Bahkan jika punggungnya menghadapnya, dia sangat akrab dengan auranya. Orang harus tahu bahwa pada saat ini, tatapan berapi-api Longchen terfokus padanya. Dia tidak menyadari bahwa cahaya putih di tangannya telah menyebar ke lengannya. Pada saat ini, terjadi keheningan total. Orang-orang Istana Kaisar Roh Pedang segera tersenyum. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Wangchen, yang tampak berseri-seri, pertama kali menyapa Nenek Yan dan Lingsong. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang lebih tua darinya. Suara Wangchen terdengar jelas dan terdengar sangat murni. Selanjutnya, dia menatap Lingqi. Tindakan Lingqi sangat aneh. Wajahnya yang awalnya lembut dan mengemaskan kini dipenuhi dengan ketidaksabaran. Rasa dingin di matanya perlahan-lahan terungkap. Dibandingkan dengan ketidakpedulian Li Suanji, dia bahkan lebih dingin. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya. Lambat laun, matanya menampakkan niat membunuh. Tentu saja, tatapannya juga menyapu Longchen, tetapi pada dasarnya tidak tertuju pada Longchen. Seolah-olah dia tidak mengenal Longchen. Pada saat itu, Longchen merasa seakan-akan disambar petir dari biru. Dia tidak berani membayangkan bahwa seperti yang dikatakan Nenek Yan, penampilan Lingxi telah berubah total. Longchen merasa bahwa ini tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah Solfusion Grandao, dengan begitu banyak ahli di Istana Kaisar Roh Pedang, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki perubahan yang tidak dapat dijelaskan seperti itu, kecuali dia berpura-pura. Tapi mengapa dia melakukan itu? Pikiran Longchen kacau balau. Ia merasa tidak dapat menemukan jawabannya. Ia sama sekali tidak dapat menemukan jawabannya. Si, R, kemarilah. Nenek Yan melambaikan tangan pada Lingxi. Baru kemudian Lingxi melangkah maju. Dia berjalan anggun ke sisi Nenek Yan dan berdiri di sampingnya. Dia tidak menyapanya dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak ingin melihat apapun. Orang itu, apakah kamu mengenalnya? Nenek Yan menunjuk ke arah Longchen. Longchen bisa mendengar kata-katanya. Ini adalah pertunjukan yang dibuat Nenek Yan untuk Longchen. Benar saja, Lingxi menatap Longchen dengan mata penuh niat membunuh. Dia berkata, Aku tidak mengenalnya. Begitu tegas dan kuat. Longchen merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk oleh pisau tajam. Rasa sakitnya begitu menyakitkan hingga dia tidak bisa bernafas. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa pasti ada alasan mengapa dia menjadi seperti ini. Dia pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Longchen membayangkan bahwa jika dia berpura-pura, dia pasti merasa sangat tidak nyaman saat ini. Kembali ke kota Bayang dan kota Yuanling, mereka telah melalui hidup dan mati bersama berkali-kali. Mereka bahkan telah diburu oleh keluarga kerajaan-kerajaan Changyang. Selama kurun waktu itu, mereka telah menjalin hubungan yang paling tidak dapat dihancurkan. Ketika Longchen datang ke tiga wilayah Kaisar, Lingqi telah menghabiskan setengah tahun bersamanya. Selama setengah tahun itu, Lingqi masih sangat bahagia dan cantik. Orang di depannya seperti orang yang sama sekali berbeda. Longchen, apa yang terjadi? Bibir merah Li Suanji sedikit terbuka. Dia juga wanita cantik seperti Lingqi, tetapi temperamennya sedikit lebih dingin. Dia tidak secantik Lingqi. Mata hijau gelapnya sedikit bergetar. Dari tatapan dan ekspresi Longchen, dia bisa tahu bahwa dia juga pasti tidak tahu apa-apa. Bagus, sangat bagus. Baguslah kau sudah lupa. Sekarang mari kita pergi menonton pertunjukan. Setelah itu, aku akan mengajakmu berkeliling kota kekacauan bintang sembilan. Nenek Yan tertawa terbahak-bahak. Sebuah pertunjukan. Lingqi menampakkan senyum dingin. Dia sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Dia ingin keluar, tetapi dia telah tinggal di Istana Kaisar Roh Pedang terlalu lama. Itu terlalu membosankan, sampai-sampai membuatnya gugup. Setelah mengucapkan tiga kata ini, dia seperti peri yang dingin dan acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di tempat, tidak bersuara. Sepasang matanya yang agak kosong menatap ke depan. Tidak ada yang bisa menarik perhatiannya atau membuatnya merenungkannya. Longchen melihat semua ini dengan jelas. Hal ini menyebabkan darahnya mendidih, dan aura haus darah muncul dari tubuhnya. Jangan gegabuh. Li Suanji menggunakan tangan putihnya yang lembut untuk memegang tangan Longchen. Sentuhan dingin namun lembut itu membuat Longchen merasa sedikit lebih tenang. Tidak peduli apapun, wanita yang berdiri di sampingnya ini seperti perisai yang kuat. Kelembutan dan kata-katanya membuat Longchen merasa tenang. Mungkin sesuatu terjadi, atau mungkin dia bukan dia. Bagaimanapun, kamu harus menghadapi masalah hari ini secara rasional. Setiap orang punya kesulitannya sendiri. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, percaya pada masa lalu, percaya pada intuisimu sekarang, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan biarkan apapun memengaruhimu. Kata-kata Li Suanji bagaikan seember kebijaksanaan bagi Longchen. Longchen perlahan-lahan sadar kembali. Pikirannya jernih, dan mudah baginya untuk mengingat. Lingqi pasti mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Dia pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, Longchen tidak menyadari bahwa cahaya putih telah menyebar ke lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara Lingxi tidak bergerak, Wangchen yang tak tertandingi bertukar beberapa kata dengan para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang dan secara kasar memahami situasi di sini. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia tiba-tiba menoleh dan mengamati kerumunan dengan sepasang mata yang tampaknya dipenuhi dengan aura iblis. Aura yang luas dan mendominasi muncul dari udara tipis. Ahli jenius yang terkenal ini, seniman bela diri naga yang legendaris, menyebabkan para ahli yang lebih lemah itu mundur satu demi satu karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. 1415 Ketika Wangchen selesai berbicara, hampir semua perhatian terpusat pada Longchen, yang dikelilingi oleh para elit Istana Kaisar bela diri sejati. Wangchen tahu siapa Longchen, bahkan tanpa Longchen melangkah maju sendiri. Meskipun Longchen tampak biasa saja di antara kerumunan, dia sama sekali tidak biasa. Meskipun dia berada jauh dari Longchen, Wangchen segera dapat merasakan aura yang membuatnya sangat, sangat waspada. Aura semacam ini hanya dapat dikenali oleh seorang dragon martialis. Longchen segera menyadari bahwa Longchen adalah seorang dragon martialis, dan Wangchen tidak terkecuali. Baginya, aura dragon martialis pada Longchen terlalu kuat. Longchen juga merupakan ahli bela diri naga kedua yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Pada saat ini, Ling Song menatap Longchen dengan pandangan meremehkan. Pada saat yang sama, dia memberitahu Wangchen tentang masalah antara Longchen dan Ling Qi, serta pertaruhan antara Istana Kaisar bela diri sejati dan Istana Kaisar roh pedang. Setelah mengatakan itu, Ling Song tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak liar ini baru saja bersumpah bahwa Ling Qi akan mengikutinya. Pada akhirnya, Ling Qi kita bahkan tidak mengenalnya. Itu semua hanya angan-angannya. Itu konyol, benar-benar konyol. Jika itu aku, setelah begitu banyak membual sebelumnya, aku pasti ingin mencari lubang untuk bersembunyi sekarang. Aku tidak menyangka masih ada orang yang berani berdiri di sini dan beberapa kekuatan bahkan akan menunjukkan dukungan. Aku benar-benar ingin muntah saat melihat ini. Ling Song biasanya baik-baik saja, tetapi dia keras kepala. Ling Qi adalah putri dari Istana Kaisar roh pedang dan dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Dalam hatinya, dia sudah menaruh hatinya pada Wang Chen. Dia tidak bisa menerima kemunculan Long Chen yang tiba-tiba ini. Dia membencinya sebisa mungkin dan tidak peduli seberapa menyakitkan kata-katanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka awalnya mengira akan ada kisah cinta antara Long Chen dan Ling Qi. Demi mendapatkan Ling Qi, Long Chen telah melancarkan serangan balik yang menggemparkan. Namun, mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Itu semua hanya angan-angan sepihak. Dari mata putri misterius Istana Kaisar roh pedang, semua orang tahu bahwa dia hanya berpura-pura tidak mengenal Long Chen. Mereka tersentuh oleh kata-kata Long Chen di awal. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu sungguh konyol. Istana Kaisar Beladiri sejati telah kehilangan muka karena Long Chen. Segala macam diskusi dan rumor buruk keluar dari mulut berbagai kekuatan. Wajah orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati berubah jelek. Long Chen, apa yang terjadi? Wen Ren Jingto sangat marah dan tidak tahan dengan penghinaan itu. Lihat saja, Long Chen hanya mengucapkan tiga kata ini. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia sama sekali tidak berkompromi. Matanya menjauh dari lingki yang acuh-ta'acuh dan mengamati Wang Chen. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Wang Chen. Dua aura muda bertabrakan. Ini adalah, Wang Chen yang tinggi dan tampan mengerutkan kening dalam hati. Dia telah menyerap esensi darah warisan naga iblis Void Revinemen Realem, tetapi dia tidak tahu mengapa aura beladiri naga di tubuh Long Chen memberinya rasa takut. Ini bukan penindasan dalam hal kekuatan, tetapi penindasan dalam hal garis keturunan. Orang ini membuat Wang Chen merasa bahwa ia ditakdirkan untuk menantang prestis seilahinya. Namanya mengandung kata, Chen, dan ia juga seorang seniman bela diri naga. Dibandingkan dengannya, titik awalnya jauh lebih rendah. Namun, mereka berdua menginginkan wanita yang sama. Wang Chen sudah lama bertunangan, dan dia sudah lama menganggap lingki sebagai calon istrinya. Ini adalah sesuatu yang sudah dia putuskan, tetapi dia tidak menyangka akan ada yang mengganggunya. Terlebih lagi, orang ini memiliki latar belakang yang legendaris. Wang Chen merasa bahwa orang ini ditakdirkan untuk menantang Long Chen. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan suara tegas dan berkata dengan keras, kamu Long Chen, kan? Sepertinya ada konflik di antara kita. Kamu memiliki potensi yang tidak terbatas, jadi sebaiknya kamu tidak merusaknya sendiri. Lingki adalah tunanganku, dan ini adalah sesuatu yang disetujui oleh orang tua kita. Kamu pernah menyelamatkan hidupnya, dan aku seharusnya berterima kasih padamu, tetapi kamu membunuh adik laki-lakiku. Biarkan dia membatalkan rasa terima kasih dan kebencianku. Kamu boleh pergi, dan masalah hari ini akan dihapuskan. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kata-kata ini terdengar lembut dan sopan, sangat murah hati, tetapi kata-kata itu menunjukkan ketidakpeduliannya. Nyawa adik laki-lakinya sebenarnya hanya sebatas ini. Jika Mosia Olang terbunuh, Long Chen pasti akan membunuhnya apapun alasannya. Pada saat ini, Long Chen hampir menjadi sasaran ribuan tatapan mengejek dan menghina. Dia sangat kesepian, tetapi dia tetap melangkah maju dengan bangga. Kata-kata Wang Chen juga tidak membuatnya mundur setengah langkah. Matanya masih tertuju pada Lingqi. Gadis itu memperhatikan tatapannya, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Titik-titik cahaya putih halus di tubuhnya mulai berfluktuasi. Dia tampak sangat cemas. Jarak antara Long Chen dan Wang Chen hanya sekitar 20 meter. Long Chen menghentikan langkahnya. Jika demikian, ia harus mengalahkan jenius seperti Dewa Dragon Warrior di depannya. Baru setelah itu ia dapat melangkah lebih dekat ke Lingqi dan bertanya padanya apa yang telah terjadi. Wang Chen tentu saja berdiri di depannya. Long Chen sama sekali mengabaikan kata-katanya tadi. Tindakan yang tidak tahu terima kasih seperti itu telah menyebabkan mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Dia adalah naga iblis tingkat Void Revinemen. Yang disebut naga iblis itu adalah naga jahat seperti naga spiritual darah abadi. Para ahli dari Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang tidak dapat melakukan apapun di bawah batasan taruhan. Hanya Long Chen dan Wang Chen yang tersisa. Bau mesiu di antara mereka semakin kuat. Merasakan meletusnya niat bertarung di antara mereka, kerumunan berhenti berdiskusi dan menjadi sunyi. Masih ada banyak ketegangan dalam pertempuran pamungkas ini. Apakah akhirnya akan dimulai sekarang? Akan sangat hebat jika kita bisa melihat seorang prajurit naga berubah menjadi seekor naga. Iya, tinggal di benua pengorbanan naga, kami belum pernah melihat naga suci yang sebenarnya. Akan sangat bagus jika Wang Chen bisa berubah menjadi naga. Aku hanya tidak tahu apakah dia perlu berubah menjadi naga untuk menghadapi Long Chen. Di mata orang banyak, Wang Chen adalah satu-satunya pendekar naga. Bahkan reputasi naga setan darah Ungu Long Sing tidak setenar Wang Chen. Tidak seorang pun tahu bahwa pertempuran antara dua bintang itu juga merupakan pertempuran antara dua naga. Lelaki yang bagaikan turunnya langit ini telah menggali kegilaan, permusuhan, dan niat membunuh di hati Long Chen sedikit demi sedikit. Tubuhnya perlahan-lahan terbakar hingga mencapai puncaknya. Minggir. Wang Chen menghalangi jalan. Long Chen ingin bertanya pada Lingqi mengapa dia tidak mengenalinya. Mengapa? Apa alasannya? Semua ini adalah faktor yang secara bertahap membuat Long Chen menjadi gila. Dia tidak tahan dengan pemikiran seperti ini. Bagi Long Chen, dia tidak peduli dengan penghinaan ribuan orang, penghinaan dan bahkan penghinaan dari lawan-lawannya. Yang dia pedulikan adalah mengapa Lingqi mengalami perubahan seperti itu. Apakah dia melakukannya dengan sukarela? Atau apakah dia benar-benar melupakannya? Dalam tubuhnya yang kurus, tampaknya ada miliaran naga suci yang meraum dan membumbung tinggi di sepanjang pembuluh darah dan titik akupunturnya, mengeluarkan energi yang mengerikan. Ini adalah makhluk ganas kuno yang sedang bangkit. Minggir. Wang Chen sepertinya mendengar lelucon. Dia berkata, Long Chen, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupmu karena bakatmu dan fakta bahwa kamu pernah menyelamatkan Lingqi. Tapi jika kamu benar-benar keras kepala, maka aku harus membangunkanmu. Keras kepala. Ketika Lingqi pergi, Long Chen juga menyadari kekuatan kata ini. Pada saat itu, dia juga keras kepala, tetapi dia bahkan lebih keras kepala. Pada saat ini, dia tidak menyesali apapun. Apa yang harus disesali? Apa yang harus disadari? Selama seseorang hidup, seseorang harus mengikuti kata hatinya. Dia penuh dengan darah panas. Dia berjuang untuknya dan mengalir untuknya. Semua yang dilakukan Long Chen adalah untuk Lingqi. Dia hanya ingin melihat tatapan mata dingin wanita itu. Bahkan jika itu hanya sedikit kelembutan, dia akan merasa puas. Namun sayang, sampai saat ini dia masih bersikap acuh-ta'acuh. Enyahlah. Wang Chen meraung. Kekuatan besar menyapu ke arah Long Chen. Dengan kekuatan naganya, Long Chen melangkah mundur, pasir dan kerikil beterbangan di tanah. Tiba-tiba, keributan yang mengerikan terjadi di langit. Bintang-bintang dengan berbagai ukuran mulai jatuh dari langit, berubah menjadi hujan meteor. Selain itu, hari sudah siang bolong, dan kota kekacauan primal bintang sembilan berguncang hebat. Turbulensi bintang pecah sebenarnya telah melanda kota kekacauan bintang sembilan. Ya, sudah lama sekali tidak seperti ini. Sepertinya gelombang kispiritual kaisar akan segera tiba. Mereka yang menghadapi kesengsaraan nirwana hari ini, betapa beruntungnya mereka. Seluruh kota kekacauan bintang sembilan bergetar pelan. Di atas langit, matahari telah lama tertutup, dan langit berbintang yang cerah pun terungkap. Bintang-bintang pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan di belakangnya. Hembusan angin bertiup kencang, menerbangkan pasir dan kerikil. Setelah Wang Chen mengucapkan kata, enyahlah, mata Long Chen berangsur-angsur memerah. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang tampaknya tidak lebih lemah dari Wang Chen meletus dari tubuhnya. Dua pedang panjang baja halus muncul di tangan Long Chen. Di tangan kanannya, pedang pembunuh dewa Abu-Abu ramping dikelilingi oleh aura Abu-Abu, membuatnya tampak seperti mimpi buruk. Di tangan kirinya, pedang jurang naga bintang tujuh memantulkan bintang-bintang terang di langit. Tujuh bintang bersinar pada saat yang sama. Tubuh baja halus yang ramping dan sempit itu bersinar dengan ketajaman yang mencengangkan. Sepasang pedang tajam itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Pada saat ini, Long Chen tampak seperti dewa pembunuh yang tak tertandingi dengan dua pedang di tangannya. Ketika dia mendongat dengan mata merahnya, banyak orang merasakan jantung mereka bergetar, seolah-olah sepasang pedang dewa itu sudah tergantung di leher mereka. Meskipun Long Chen berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang, dia bukanlah seorang prajurit pedang, melainkan prajurit naga. Justru karena dia tidak memiliki jiwa pedang, dia masih muda dan bakatnya kurang. Dan Long Chen berasal dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, tetapi ia memiliki sepasang pedang dewa, jiwa pedang Yin dan Yang. Cara ia memegang pedang dengan kedua tangan, dan cara ia mengeluarkan kekuatan mengingatkan orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang akan teknik pedang ganda mereka yang telah hilang dan tak tertandingi. 1416. Teknik pedang ganda awalnya milik Istana Kaisar Roh Pedang, tetapi sekarang muncul di tangan Long Chen. Jika dibandingkan, Wang Chen tampak lebih seperti anggota Istana Kaisar Beladiri Sejati, sedangkan Long Chen tampak lebih seperti anggota Istana Kaisar Roh Pedang. Ini pada dasarnya adalah kontes antara seniman Beladiri Naga dan seniman Beladiri Pedang. Long Chen tidak menyerah di hadapan Wang Chen. Momentum pertempuran puncak ini telah menyebabkan mata merah darah Long Chen meledak. Tidak ada cara untuk membalikkannya. Tidak peduli seberapa baik temperamen Wang Chen, dia tidak tahan lagi. Seseorang mencoba merebut seorang wanita darinya. Jika dia menunjukkan kelemahan, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dari tiga wilayah dan sembilan dunia. Meskipun banyak orang tidak begitu mengagumi Long Chen, mereka mengerti bahwa keberaniannya masih layak dikagumi. Jika itu orang lain, tidak banyak yang akan berani menantang jenius nomor satu di Istana Kaisar Roh Pedang saat dikelilingi oleh ribuan ahli. Bahkan jika Long Chen tidak mati, statusnya sudah ditetapkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah menjadi salah satu jenius teratas di tiga wilayah dan sembilan dunia. Ribuan orang membencinya, ribuan orang menudingnya. Dada Long Chen terbakar amarah. Dia tidak ingin membuktikan apapun, dia hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Lingqi. Sepasang pedang panjang dipegang di tangannya, menunjuk secara diagonal ke tanah. Long Chen menyeret sepasang pedang itu dan berjalan menuju Wang Chen. Tubuhnya tampak dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Kau sedang mencari kematian. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain bahkan jika kau mati. Suara Wang Chen seperti lonceng besar yang berdenting di telinganya. Enyah. Dalam sekejap mata, Long Chen sudah berada di depannya, memancarkan aura yang mengerikan. Dibandingkan dengan Wang Chow, Long Chen merasakan tekanan yang lebih besar di hatinya saat menghadapi pria di depannya ini, yang ditakdirkan menjadi musuh terbesarnya. Dia telah melangkah ke langkah ini selama sepuluh tahun terakhir, semua demi mendapatkan kualifikasi untuk bertarung melawan pria di depannya ini. Pedang pembunuh dewa di tangannya diarahkan ke ujung hidung Wang Chen. Tatapan Long Chen mengikuti pedang itu dan menyipitkan matanya ke arah lawannya. Meskipun hatinya membara, suara dan ekspresinya masih sangat tenang. Pada saat ini, Long Chen berkata dengan dingin, di mataku, kamu bukan apa-apa. Kamu hanyalah musuh yang harus dikalahkan. Pertarungan hari ini denganmu juga merupakan pertarungan dengan diriku sendiri. Jika aku bisa mengalahkan diriku sendiri, aku pasti bisa mengalahkanmu. Apakah menurutmu kau bisa memiliki Lingqi setelah mengalahkanku? Kau terlalu naif. Dia bukan komoditas, jadi dia tidak akan bertarung sendirian. Bagaimanapun, aku menghormati keputusannya. Sayang sekali dia sepertinya tidak mengenalmu. Wang Chen mencibir. Perkataannya mengenai titik lemah Long Chen. Ya, dia tidak mengenali dirinya sendiri. Tidak. Long Chen terbakar amarah. Dia bersumpah akan memberitahu Lingqi siapa dia sebenarnya. Yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan rintangan di depannya ini. Lawan yang telah muncul dalam mimpinya berkali-kali. Menghadapi lawan ini, hati Long Chen berubah dengan cara lain. Pada saat ini, dia tidak takut. Tidak peduli seberapa besar musuhnya, selama dia bisa mengalahkannya, itu tidak akan berarti apa-apa. Jika Wang Chen tidak datang terlalu awal, setahun lebih awal dari yang direncanakan Long Chen, ketika Long Chen telah mengubah semua kekuatan di tubuhnya menjadi kekuatan dunia nirvana dan membangun kerajaan ilahi yang sempurna, Wang Chen pasti tidak akan cocok untuknya saat itu. Dia datang terlalu awal. Tetapi Long Chen tidak bisa menghindarinya. Itulah sebabnya dia berada dalam situasi seperti ini hari ini. Jika begitu, aku akan mengirimmu ke neraka. Saat dia mengatakan ini, Wang Chen, yang seperti dewa yang turun ke dunia, benar-benar mengalami perubahan besar. Dari tubuhnya, aura buas meletus. Itu adalah aura yang sama dengan milik raksasa kuno. Aura itu dilepaskan tanpa ampun, memenuhi seluruh alun-alun dengan auranya. Semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Di belakang Wang Chen, tampaknya ada ratusan juta naga dewa yang terbang, meraung, dan melingkar di belakangnya. Mereka mengeluarkan raungan yang sangat keras, mengaduk-aduk angin dan awan. Mengaung. Raungan mengerikan keluar dari tubuhnya. Dapat dilihat bahwa wajahnya yang awalnya iblis perlahan-lahan ditutupi oleh sisik abu-abu halus. Dari kepala hingga kaki, sisik itu benar-benar mengelilingi tubuhnya, hampir mengubahnya menjadi naga ilahi abu-abu humanoid. Abu-abu ini berbeda dari abu-abu pedang pembunuh dewa. Sisik itu penuh dengan keanggunan dan iblis. Seorang seniman bela diri naga. Banyak sekali orang yang berteriak. Tidak peduli kapan, seorang dragon martial artis adalah impian setiap seniman bela diri. Wang Chen dapat dikatakan diberkati oleh alam. Garis keturunan naga iblis Void Revinemen Realem miliknya membuat banyak orang iri. Seorang seniman bela diri naga memiliki kekuatan yang tak terbatas. Namun, orang banyak segera menemukan bahwa Long Chen, yang berseberangan dengan Wang Chen, juga ditutupi dengan sisik merah darah, taji tulang, dan sebagainya. Meskipun banyak seniman bela diri garis darah akan sedikit mengubah penampilan mereka, seperti Huang Yu, yang seluruh tubuhnya tampak seperti batu giok, tidak ada yang memperhatikan penampilan Long Chen sebelumnya. Namun, sekarang, penampilannya sangat mirip dengan Wang Chen. Mungkinkah Long Chen juga seorang seniman bela diri naga? Pada saat ini, banyak sekali orang yang meragukannya. Kelihatannya seperti pertarungan antara dua naga. Sepertinya kamu belum menyerap semua esensi darah yang diwariskan. Dilihat dari penampilanmu, kamu seharusnya adalah naga iblis bertanduk merah, kan? Wang Chen mengomentari Long Chen dengan nada yang terdengar seperti nada seorang senior. Seperti yang diharapkan, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar seorang seniman bela diri naga. Selain itu, esensi darah yang diwarisi dari naga suci hanya sebanding dengan naga setan bertanduk merah, yang hanya sedikit lebih rendah dari naga iblis alam pemurnian void. Setidaknya, naga setan bertanduk merah bukanlah naga dewa biasa. Prestasinya di masa depan juga tidak terbatas. Selama tidak mati sebelum waktunya, ia mungkin menjadi karakter seperti Kaisar Agung Zen Wu. Ternyata itu adalah pertarungan antara dua pendekar bela diri naga. Awalnya, semua orang memandang rendah Long Chen. Namun, kini tampaknya pertempuran ini akan menjadi menarik. Lagi pula, menyaksikan pertempuran antara prajurit naga adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali setiap 10 ribu tahun. Melihat Long Chen tidak menanggapi, Wang Chen tersenyum dan berkata, kamu adalah seniman bela diri kedua yang pernah kulihat yang dapat membuatku merasa terancam. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Begitu dia mengatakan ini, seluruh Central Square tampak meledak. Di tengah keributan kerumunan, kedua Dragon Martial artis benar-benar bertarung satu sama lain pada saat ini. Broken Star di langit terbang dengan cemerlang, tetapi kerumunan selalu merasa bahwa langit gelap dan bumi gelap. Tidak peduli seberapa lemah Long Chen, pertarungan di antara mereka juga berada di luar level alam bela diri dewa. Banyak seniman bela diri di tahap awal alam kesengsaraan Nirvana tercengang. Mereka menemukan bahwa bahkan jika mereka memasuki medan perang dan menggantikan salah satu dari mereka, mereka masih memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Bahkan seniman bela diri di tahap akhir alam kesengsaraan Nirvana tidak memiliki kepercayaan diri. Setelah mengubah sejumlah besar titik akupuntur aperture, memiliki kekuatan Nirvana dan memegang dua pedang, Long Chen jauh lebih kuat daripada saat ia bertarung melawan Lin Mo. Sejujurnya, jika Long Chen tidak benar-benar berubah menjadi naga, dengan kekuatan tempurnya saat ini, ia hanya bisa melawan tahap akhir Nirvana Tribulation Realm. Ia jelas tidak jauh lebih kuat dari Long Chen. Namun, Long Chen tidak menggunakan banyak kartu trufnya. Ketika dia berubah menjadi naga, semakin mustahil bagi Long Chen untuk melawannya. Long Chen tidak banyak berpikir. Dia hanya ingin mengalahkan musuh di depannya dan berjalan menuju lingki. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang banyak. Dalam pertempuran sengit itu, bintik-bintik cahaya putih kecil di tubuhnya secara bertahap menyebar, tetapi hampir tidak terlihat pada sisik merah. Ambil ini. Kecepatan Long Chen sangat mengerikan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia bergerak di depan kedua pedang Long Chen. Wajahnya tenang, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia bergegas ke belakang Long Chen, mengulurkan lengan di belakang punggungnya, dan menusuk Long Chen. Tiba-tiba, aliran udara abu-abu mengembun di jarinya dan membentuk bila abu-abu. Jari Pedang Ilahi Belantara Agung. Dia menusuk dengan jarinya. Meskipun dia bukan seorang pendekar pedang, dia melepaskan ki pedang yang dimiliki oleh seorang pendekar pedang. Dengan garis keturunan naga iblis alam pemurnian void, kekuatan dunia Long Chen juga memiliki karakteristiknya sendiri, yang lebih kuat daripada kekuatan dunia nirvana yang belum terbentuk. Jari Pedang Ilahi Gurun besar mengaduk angin dan awan, bumi berguncang, dan ledakan mengerikan terdengar. Itu membentuk pedang surga dan bumi, menusuk Long Chen. Merusak. Tatapan mata Long Chen berubah dingin. Di bawah tatapan gugup orang banyak, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang jurang naga bintang tujuh di tangan kirinya. Kekuatan dunia nirvananya melonjak menuju pedang jurang naga bintang tujuh. Senjata dao yang dikendalikan oleh kekuatan dunia nirvana memang berbeda. Kekuatan senjata dao dengan tiga pola dao sepenuhnya digali oleh Long Chen. Tujuh bintang bersinar pada saat yang sama, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Mengaum. Sebanyak delapan raungan naga terdengar. Bentuk di belakang Long Chen dan berkumpul di pedang jurang naga bintang tujuh. Tujuh bintang yang bersinar mengikuti gerakan Long Chen dan menebas ke bawah, bertabrakan dengan jari pedang dewa gurun besar dengan kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah. Gelombang raksasa yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan kerumunan mundur dengan ngeri. Pertarungan antara kedua pemuda itu belum memasuki alam nirvana, tetapi mereka mampu mengerahkan kekuatan seperti itu. Sungguh mengejutkan. Hal ini terutama berlaku untuk Long Chen. Bagaimana dia bisa melawan Wang Chen dengan jurus ini? Mereka yang benar-benar mengenal Long Chen tahu bahwa pada awalnya, kekuatan bertarungnya mirip dengan seorang pemula di alam bela diri ilahi tingkat ke-9. Setelah beberapa bulan, ia telah mencapai puncak generasi muda dari 3 alam dan 9 alam. Kecepatan berapakah itu? Siapakah yang berani meremehkannya sekarang? Dengan langkah ini, Long Chen telah membuktikan kepada Wang Chen, atau kepada semua orang, bahwa dia sama sekali tidak sedang membual. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung dengan Wang Chen di depan semua orang. Para seniman bela diri dari Istana Kekaisaran Roh Pedang tampak sedikit malu. Ling Song awalnya berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Long Chen dalam sekejap dan mempermalukan Wen Ren Jingtau. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Pertarungan sengit ini tampak berimbang pada awalnya, tetapi ternyata tidak berakhir begitu saja. Boom, boom, boom. Keduanya bangkit dari tanah ke langit dan memulai pertempuran yang mengejutkan. Di bawah, Ling Qi yang berpakaian putih mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan itu. Matanya masih acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun perubahan. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Di sisi lain, tangan Li Suanji terkepal erat di balik lengan bajunya yang panjang. Matanya merah saat menatap sosok sombong di langit. Kedua pedangnya bersinar terang, sama kuatnya dengan tubuhnya. Matanya yang merah darah dan sikapnya yang putus asa membuat Li Suanji ingin menangis. Ia berpikir, kalau dia kalah, kehilangan segalanya, lalu apa yang akan dilakukannya? Kalau begitu aku akan menemaninya, 1417. Dibandingkan dengan pertarungan sengit antara keduanya, bahkan bintang-bintang pecahan di langit tidak begitu mempesona. Mata semua orang tertuju pada keduanya. Wajar saja jika Wang Chen mampu berdiri, tetapi Long Chen membuat semua orang menghela nafas, terutama Huang Yu, Ling Kiao, dan yang lainnya yang pernah bertarung dengan Long Chen sebelumnya. Dalam sekejap mata, Long Chen telah meninggalkan mereka jauh di belakang dengan dua pedang di tangannya. Telapak gerhana kehancuran surga. Wang Chen melesat ke langit. Tubuhnya seperti gunung, jatuh dengan suara keras. Telapak tangannya menutupi langit dan menghalangi matahari. Aura abu-abu yang mengerikan mengelilinginya dan menekan Long Chen. Sebelum telapak tangannya mencapai Long Chen, tanah padat di alun-alun pusat di bawahnya sudah mulai retak dan hancur. Ruang itu sangat bergejolak. Di bawah serangan sekuat itu, tanpa diduga, Long Chen masih menggunakan level ke-8 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Dengan kekuatan pedang jurang naga bintang 7, pedang ki yang mengjulang tinggi menembus langit dan bertabrakan dengan serangan lawannya. Telapak gerhana kehancuran surga dan pedang ki yang mengjulang tinggi bertabrakan, dan ruang bergetar seketika. Suara pertempuran yang tajam hampir menusuk gendang telinga orang banyak. Heaven's Desolation Eclipse Palem adalah serangan yang bahkan lebih kuat daripada Great Desolation Divine Sword Finger. Nine Dragons Scripture benar-benar hancur, dan Sword Ki berhamburan. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa Long Chen tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan, pedang pembunuh dewa keduanya tiba-tiba melesat keluar setelah dia berbalik. Pedang dewa abu-abu itu melesatkan level ke-8 yang sama sekali berbeda dari Nine Dragons Scripture. Itu tidak lebih lemah dari Sword Ki sebelumnya, dan bahkan memiliki aura pembunuh yang lebih mengerikan. Dengan satu pedang, itu benar-benar menghancurkan Heaven's Desolation Eclipse Palem. Gemuruh. Langit cerah. Long Chen merasa seolah-olah awan telah terbelah dan bulan telah muncul, begitu pula kerumunan di bawah. Pertarungan antara keduanya memang sangat seru. Sejauh ini, tidak kalah. Long Chen telah berhasil menggunakan teknik pedang ganda. Dua gerakan yang baru saja ia gunakan hampir dilakukan pada saat yang bersamaan, memungkinkannya untuk menggandakan daya mematikannya dan menghancurkan serangan lawannya. Pada saat yang sama, ia juga menimbulkan ancaman tertentu bagi Wang Chen. Di langit, lelaki itu memegang sepasang pedang tipis, keras, dan ramping di tangannya. Di matanya, keinginan yang dimiliki oleh skill dewa terbalik meledak, menciptakan dampak besar pada kerumunan setiap saat. Wow! Kerumunan itu menjadi gempar, dan ekspresi mereka cukup menarik. Penampilan Wang Chen dapat dikatakan sesuai dengan namanya. Dan hari ini, meskipun Wang Chen kalah telak, dia telah menjadi sangat terkenal. Tidak banyak orang yang hadir mampu bertukar dua pukulan dengan Wang Chen dalam situasi ini tanpa terluka sama sekali, dan mereka semua adalah orang tua. Dua gerakan Wang Chen berhasil dilawan, dan dia merasa sedikit malu. Dia turun dari langit, wajahnya dingin dan bahkan lebih menakutkan. Kekuatan yang lebih besar meledak dari tubuhnya. Aliran udara abu-abu dan kuning bergulung di sekujur tubuhnya, menggulungnya seperti naga suci yang turun ke bumi. Dia mendekati Long Chen. Kau memang punya kemampuan yang membuatku ingin melawanmu, tapi keberuntunganmu akan berakhir di sini. Aku tidak akan membiarkan ancaman hidup. Suara nyaring Wang Chen bergema di telinga Long Chen, menciptakan tekanan kuat. Sosoknya mulai berubah dengan kecepatan yang luar biasa, jauh lebih cepat daripada Long Chen. Pada saat yang sama, aura raksasa yang mengerikan mulai muncul di tubuh Wang Chen. Long Chen merasa bahwa kekuatan paling ganas tersembunyi di telapak tangan lawannya. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari telapak tangan pengikis matahari yang menghancurkan langit. Setidaknya beberapa kali lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen kali ini serius, dan dia benar-benar melancarkan serangan yang mematikan. Awalnya, dia hanya menguji kekuatan Long Chen. Seolah-olah ada binatang buas raksasa yang bersembunyi di antara langit dan bumi. Setiap kali ia berdetak, ia akan menggetarkan hati orang-orang. Wajah orang-orang di bawah berubah. Jurus Wang Chen begitu kuat sehingga hanya sedikit orang di tahap akhir alam kesengsaraan nirvana yang berani mengatakan bahwa mereka dapat lolos tanpa cedera. Berdengung. Dunia mulai bergetar. Wang Chen menyeringai dan muncul di depan Long Chen. Di sisi istana kaisar bela diri sejati, hati orang-orang berdebar kencang. Long Chen telah berhasil melewati dua gerakan pertama, dan kali ini, Wang Chen serius. Apakah Long Chen masih punya kesempatan? Yang lainnya merasakan hal yang sama. Pada saat ini, mereka sudah lupa bahwa pemuda yang pernah mereka ejek dan tinggalkan telah memenangkan rasa hormat dari orang banyak dengan kekuatannya sendiri. Ini bukanlah pertempuran yang luar biasa. Sungguh terpuji bahwa Long Chen memiliki kemauan yang kuat. Pria muda seperti itu tidak mungkin bisa dijadikan bahan tertawaan. Namun, apapun yang dilakukan Long Chen, Lingqi tetap tidak berekspresi, yang membuatnya merasa sangat tidak rela. Setiap kali dia melihat Wang Chen, itu seperti gunung berapi yang meletus di dalam tubuhnya. Awalnya, dia hanya ingin bertarung dan tidak peduli dengan hasilnya karena Wang Chen datang terlalu cepat. Namun sekarang, Long Chen harus menang. Dia menggunakan matanya yang merah dan obsesi serta kegilaan di dalam hatinya untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia dilahirkan untuk menang, untuk menang, untuk membunuh. Kekuatan yang tidak lebih lemah dari Wang Chen meletus dari tubuh Long Chen. Air mata darah bahkan muncul di matanya, tapi kenapa? Menjadikanku musuh adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Sayang sekali, kamu jenius yang baik. Wang Chen mencibir. Seekor naga abu-abu melilit lengan kanannya, dan saat tubuhnya bergerak, naga itu semakin membesar. Pada akhirnya, tubuhnya sudah mencapai puluhan ribu meter panjangnya. Kekuatan dahsyat menyapu udara bersama ekornya. Delapan Pukulan Tandus Tyrannosaurus Tyrannosaurus yang mengerikan itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Setelah pukulan Wang Chen yang menggetarkan bumi, ia menelan Long Chen. Ini adalah pukulan paling mengerikan yang pernah dilihat Long Chen sejauh ini. Kekuatannya beberapa kali lipat dari gerakan Wang Chen sebelumnya. Wang Chen menunjukkan kekuatan aslinya. Wang Chen ingin membunuh Long Chen untuk selamanya. Pukulan Tyrannosaurus dan kekuatan ilahi binatang raksasa memberi Long Chen tekanan paling mengerikan. Di bawah kekuatan ilahi ini, Long Chen seperti semut kecil yang dapat diinjak-injak sampai mati kapan saja. Dia juga seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk yang dapat terbalik kapan saja. Kerumunan itu sangat khawatir. Mereka bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang dapat dilakukan Long Chen terhadap lawan yang begitu kuat seperti Wang Chen. Namun, pikiran Long Chen sama sekali tidak tertuju pada Wang Chen. Dia masih bertanya-tanya mengapa Lingqi berubah. Semakin dia memikirkannya, semakin panas pikirannya. Baginya, hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa Lingqi telah melupakannya. Bagi Long Chen, ini adalah pukulan paling kejam. Tidak-tidak-tidak. Pikirannya kacau. Pukulan Tyrannosaurus telah turun. Long Chen telah memasuki dunia kematian. Dia menggunakan pedang jurang naga bintang tujuh dengan satu tangan untuk melakukan kitab suci sembilan naga lagi, tetapi dihancurkan oleh pukulan Tyrannosaurus. Kali ini, bahkan penggunaan ganda kitab suci sembilan naga tidak dapat mematahkan serangan lawan. Sementara orang banyak khawatir pada Long Chen dan bahkan berteriak, tangan kanan Long Chen yang memegang pedang pembunuh dewa tidak melakukan kitab suci sembilan naga. Itu adalah teknik pedang mistis. Long Chen menggunakan pedang pembunuh dewa untuk menulis kata aneh di depan matanya dengan aliran udara abu-abu. Kata ini memiliki total empat goresan. Prajurit yang telah mempelajari karakter kuno dapat secara kasar mengetahui bahwa itu adalah kata, Tian. Jejak seni pembantaian dewa yang baru saja dipahami Long Chen dilepaskan pada saat ini. Long Chen tidak memiliki cara untuk memperkirakan seberapa kuat seni pembunuh dewa yang sebenarnya. Namun, dia jelas bahwa meskipun dia hanya meniru lintasan kata pertama, itu sudah merupakan teknik pedang yang kuat. Keempat pukulan, kegelapan, melahap, pembantaian, dan korosi, semuanya digabungkan dengan kekuatan pedang pembunuh dewa. Pedang pembunuh dewa Long Chen tiba-tiba menyapu dan berubah empat kali. Empat sinar cahaya pedang melesat ke langit dan mengeluarkan suara robek yang mengerikan. Pedang ki abu-abu meledak dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Di depan wajah sombong Wang Chen, itu merobek tinjunaga kejam delapan kehancuran menjadi berkeping-keping. Sesaat, dunia hening. Hanya bintang-bintang terang di langit yang masih bersinar. Tyrannosaurus ototera mengeluarkan raungan marah saat dia melotot ke arah Long Chen. Namun, menurut legenda, ini adalah pedang suci yang pernah membunuh seorang dewa. Kedua prajurit kuat itu tiba-tiba terpisah. Keduanya terengah-engah dan memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, mereka juga saling mengukur. Wang Chen sangat marah. Setelah sekian lama, dia masih belum bisa mengalahkan lawannya. Ini adalah bentuk tekanan. Melawan praktisi bela diri kuno seperti Long Chen yang jauh lebih muda darinya, jika dia berubah menjadi naga, itu akan sedikit memalukan. Oleh karena itu, dia tidak akan memilih untuk melakukannya kecuali waktunya tepat. Setelah menjadi prajurit yang kuat, dia tentu harus mempertimbangkan masalah statusnya. Jika dia hanya bisa mengalahkan Long Chen setelah berubah menjadi naga, itu akan sedikit memalukan. Dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Long Chen, dia jauh lebih sombong. Pada saat ini, dia merapikan pakaiannya yang berkibar dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Long Chen yang berada di langit di atas tim Istana Kaisar bela diri sejati. Long Chen sama sekali tidak santai. Sepasang pedang ramping yang tergantung secara alami bersinar dengan cahaya merah darah yang tajam. Ini membuat Long Chen mengerti bahwa ketika seorang seniman bela diri naga menggunakan artefak dao, itu juga mengejutkan. Kalau bukan karena kekuatan pedang pembunuh dewa dan pedang jurang naga bintang tujuh, Long Chen tidak akan mampu menahan gerakan itu. Lupakan. Tatapan mata Long Chen tajam. Dia telah lama menganggap Long Chen sebagai lawan yang sangat sulit dihadapi. Pada saat ini, dia harus menggunakan metode yang lebih kejam. Dia adalah jenius nomor satu di Istana Kaisar Roh Pedang. Kartu truf yang dimilikinya tidak terbatas pada tiga gerakan itu. Dia hanya menggunakan jurus-jurus yang biasa dia gunakan. Saat menghadapi lawan yang benar-benar sulit, dia punya jurus lain. Saya juga memiliki artefak dao. Wang Chen tidak berhasil membunuh Long Chen pada awalnya karena dia menggunakan tangan kosong sementara Long Chen memiliki dua artefak dao. Ketika Wang Chen berbicara tentang artefak dao, kerumunan di bawah menjadi bersemangat. Jelas, mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka yang berasal dari Istana Kaisar bela diri sejati tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Namun, mereka yang berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang menghela napas lega. Mereka tahu bahwa Wang Chen benar-benar telah menurunkan harga dirinya. Dia juga bukan siapa-siapa dan dia tahu bahwa Long Chen, yang memiliki pengalaman serupa, akan sangat merepotkan. Wang Chen memejamkan mata dan merentangkan tangannya. Lingkaran emas muncul di dadanya dan berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk. Lingkaran itu berputar di dadanya dan roda emas yang mengerikan muncul. Tepi roda itu ditusuk dengan delapan buah kastanyai air yang tajam. Seluruh tubuhnya seperti gabungan bilah-bilah halus. Niat membunuh yang mengerikan dilepaskan. Pada roda emas itu, Long Chen melihat empat pola dao. 1418. Roda emas berputar dengan kecepatan tinggi di dada Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Artefak Tao dengan empat pola dao telah mencapai batas yang dapat dikendalikan oleh seorang prajurit alam bela diri dewa. Bahkan sebagian besar prajurit alam bela diri hanya dapat mengendalikan artefak Tao dengan paling banyak dua pola dao. Sebelum Wang Chen memasuki alam kesengsaraan nirvana, ia dapat mengendalikan artefak Tao dengan empat pola dao. Bakatnya memang luar biasa. Begitu roda emas muncul, langit dan bumi berubah warna. Sebuah bayangan tampak menyebar di langit. Melihat roda emas berputar dengan kecepatan tinggi, para penonton berseru. Dari diskusi mereka, Long Chen samar-samar dapat mendengar bahwa nama alat dao ini tampaknya adalah roda kematian yang menyelimuti surga. Itu adalah salah satu harta paling terkenal dari Istana Kaisar Rokodang. Artefak Tao biasa dengan empat pola dao akan dilindungi secara khusus oleh tiga istana kaisar. Bahkan akan berada di bawah kendali langsung tiga kaisar agung. Jika seorang seniman bela diri biasa tidak memiliki kontribusi luar biasa bagi istana kaisar atau memiliki bakat yang menantang surga, akan sangat sulit untuk mendapatkan artefak Tao seperti itu. Menurut legenda, saat roda kematian yang menyelimuti surga muncul, langit dan bumi akan berubah warna, matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di area yang diliputi oleh roda kematian yang menyelimuti surga. Sebelumnya, Wang Chen tidak mampu mengalahkan Long Chen, terutama karena Dautul milik Long Chen sangat kuat. Pada saat ini, Wang Chen dapat dikatakan sedang menekan Long Chen pada aspek Long Chen yang paling menonjol, yang membuat para penonton khawatir dengan situasi Long Chen. Memang, roda emas itu memberikan tekanan besar pada Long Chen, tetapi pada saat ini, darah Long Chen mendidih, dan tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Karena dia tidak tahu apa-apa, karena dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, Long Chen tahu pasti ada alasannya. Jadi, hanya dengan mengalahkan Wang Chen, dia bisa mengetahui alasannya. Desir, desir. Sosok berwarna merah darah dengan dua pedang berhenti di depan Wang Chen. Wang Chen mengendalikan roda kematian yang menyelimuti surga dengan kedua tangannya, dan matanya perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi haus darah. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia akan menjadi gila di bawah serangan agresif Long Chen. Yang lebih buruk, emosi Wang Chen juga tidak baik. Tanpa berkata sepatah katapun, Wang Chen mengaktifkan roda kematian yang menyelubungi surga di tengah keributan kerumunan. Ledakan. Roda emas itu tiba-tiba mengembang dan membumbung tinggi ke angkasa. Dalam sekejap, ukurannya melebar hingga diameter lebih dari 100 meter, menyelimuti langit di atas Long Chen. Cahaya keemasan itu tercurah turun. Ini adalah semacam kekuatan penjara. Roda kematian yang menyelimuti surga yang mengerikan dan menghantam ke bawah. Delapan sisi roda bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Jika Long Chen terpotong oleh benda ini, dia pasti akan terpotong menjadi dua. Ledakan. Di bawah kendali Wang Chen, roda kematian yang menyelubungi surga melesat maju, sisi-sisi tajamnya membelah angkasa. Kekuatan keempat pola tau ditampilkan sepenuhnya saat ini. Tak ada gerakan Long Chen yang dapat menahan kekuatan roda kematian yang menyelimuti surga, jadi satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menghindar. Kali ini, ia telah bersiap dan menghindari serangan roda kematian yang menyelimuti surga. Namun, roda itu sedikit mengubah arahnya dan mengejarnya, menebasnya. Saya ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Wang Chen mencibir dalam hati. Tangannya bergerak, dan kekuatan mengerikan dari roda kematian yang menyelimuti surga dilepaskan. Roda besar itu telah sepenuhnya menutupi langit saat ini. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar telah menyelimuti langit. Krune emas eksentrik berputar di roda kematian yang menyelubungi surga. Setelah menghindari serangan roda kematian yang menyelimuti surga tiga kali berturut-turut, Long Chen hampir terkena serangan. Sebelumnya mereka seimbang, tetapi sekarang dia dikejar oleh Wang Chen. Segera, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, menyebabkan banyak ahli mengkritiknya. Long Chen mencibir dalam hati dan menggunakan kekuatan supernatural yang baru saja dibangkitkannya. Di depan mata orang banyak yang terkejut, formasi merah darah dengan radius 10 mil muncul di bawah kaki Long Chen. Krune merah darah, seperti naga dewa, berenang di sekitar formasi melingkar. Langit penuh dengan tetesan darah, sepenuhnya mengelilingi Long Chen dan Wang Chen. Formasi neraka darah kuno Dengan alam Long Chen saat ini, formasi neraka darah kuno yang ia tampilkan berwarna merah darah. Bentuknya hampir sama dengan roda kematian yang menyelimuti surga. Bagi mereka, semua yang ditunjukkan Long Chen aneh. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi dengan suara pelan. Mereka bingung dengan kekuatan supernatural aneh yang tiba-tiba ditunjukkan Long Chen. Formasi berwarna merah darah ini tampak sangat aneh. Apa fungsinya? Tak lama kemudian, Long Chen mengungkapkan jawabannya kepada mereka. Pada saat tertentu ketika roda kematian yang menyelimuti surga mengejar Wang Chen dengan gila-gilaan, tubuh Long Chen tiba-tiba berubah dan muncul satu mil di belakang Wang Chen. Jarak antara dia dan posisi sebelumnya adalah ribuan meter. Ini hampir seperti teleportasi. Ah, kerumunan itu tanpa sadar berteriak ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan supernatural yang begitu ajaib. Setelah formasi neraka darah kuno ditampilkan, roda kematian selubung surga yang sangat kuat tidak dapat lagi mengejar Long Chen dalam seperempat jam berikutnya. Pertarungan antara keduanya, yang satu mengejar dan yang lain melarikan diri, belum diputuskan. Namun, orang banyak samar-samar dapat melihat bahwa Wang Chen yang telah menampilkan roda kematian yang menyelimuti surga, jelas lebih kuat. Selain itu, Wang Chen bahkan belum menggunakan cara terpentingnya, tetapi dia dapat membuat Long Chen melarikan diri dengan panik, tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Apakah kau masih berpikir kalau roda kematian yang menyelimuti surga hanya mempunyai kemampuan sekecil ini? Setelah beberapa kali mencoba, Wang Chen gagal mendaratkan serangan pada Long Chen. Tiba-tiba, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Di bawah kendalinya, roda emas itu kembali ke dadanya. Saat Wang Chen tertawa, seluruh roda kematian yang menyelimuti surga tiba-tiba meledak, berubah menjadi puluhan ribu bila emas kecil yang menutupi langit dan melayang di sekitar Wang Chen. Pedang emas kecil ini sangat tajam. Jumlahnya ratusan ribu, menutupi langit dengan rapat. Masing-masing memiliki kekuatan untuk mencabut jiwa seseorang, dan itu sama mengerikannya seperti yang bisa dibayangkan. Ini adalah bentuk lain dari roda kematian yang menyelimuti surga, dan juga merupakan bentuk yang paling mengerikan. Long Chen pasti tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ketika orang banyak di bawah melihat roda kematian yang menyelimuti surga yang telah berubah menjadi ratusan ribu bila kecil, mereka sudah mengerti. Dengan begitu banyak bila kecil yang diisi dengan formasi neraka darah kuno milik Long Chen, kemanapun dia pergi, bila-bila kecil itu akan mengikutinya. Di bawah kendali Wang Chen, bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, memperlihatkan ketajaman dan keganasannya, membentuk wujud naga emas di langit. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya membawa rasa krisis bagi Long Chen, membuatnya mengerti bahwa ia harus menyingkirkan senjata dao Wang Chen sesegera mungkin. Semakin lama ia menunda, semakin kecil kemungkinannya untuk menang. Xiao Xi, mengira obsesinya masih mengawasinya dari bawah, hati Long Chen dipenuhi energi yang tak terbatas. Kecelakaan hari ini datang lebih awal, dan Long Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjadi gila dan mencoba yang terbaik. Namun sekarang, dengan begitu banyak orang yang menonton, meskipun Long Chen tidak peduli dengan reputasinya, dia tetap peduli tentang menang atau kalah. Dia menggigit lidahnya, memanfaatkan rasa sakit yang menyengat itu untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kalah. Merusak, Wang Chen berteriak pelan. Dalam sekejap, suara melengking yang mengerikan terdengar di langit. Ratusan ribu bila emas menyerbu ke arah Long Chen. Jika dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dia pasti akan tertembak ke saringan. Mengendalikan ratusan ribu bila emas, Wang Chen seperti dewa, dan dunia berada di bawah kendalinya. Dengan hati yang tenang, Long Chen menghadapi serangan itu terus-menerus. Blutribert memungkinkannya untuk menghindari serangan lawannya lagi, tetapi kali ini berbeda. Ratusan ribu bila emas tiba-tiba melesat keluar, menyapu seluruh area tempat formasi domain salju kuno berada, dan menusuk dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, semua bila emas itu seperti ikan emas yang berenang dengan kecepatan tinggi di sekitar pusat formasi neraka darah kuno. Pada dasarnya tidak ada celah untuk berdiri. Long Chen baru saja meneteskan darahnya untuk bangkit kembali dan mengubah posisinya ketika dia diserang oleh sejumlah besar silet emas. Dia hanya bisa menggunakan pedang pembunuh dewa dan pedang jurang naga bintang tujuh untuk mengeksekusi teknik pedang ganda dan menggunakan teknik pedang yang dasar untuk menghancurkan silet emas menjadi berkeping-keping. Namun, silet emas yang tak terhitung jumlahnya masih menyerangnya. Long Chen tidak punya pilihan selain mengubah posisinya lagi. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia berubah selama dia berada dalam radius 10 mil, bila emas yang tak terhitung jumlahnya akan menjeratnya dalam waktu yang sangat singkat, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saya ingin melihat kemana lagi kamu bisa lari. Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Awalnya, dia dan Long Chen imbang, yang membuatnya agak malu. Sekarang, setelah melakukan roda kematian yang menyelimuti surga, dia akhirnya membalikkan keadaan dan sepenuhnya menekan Long Chen. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk menang. Dikelilingi oleh ratusan ribu bila emas, Long Chen jelas tidak akan mampu bertahan lama. Dia akan kalah dan harus pergi. Bisa bertarung denganku dalam waktu yang lama, kau bisa dianggap sangat berbakat. Orang biasa tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun sayang, kau telah membuatku marah hari ini. Suara Wang Chen hanya bergema di telinga Long Chen. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia mengucapkan dua kata dengan lembut. Dilihat dari bentuk mulutnya, dua kata itu seharusnya mati. Benar saja, dia akhirnya punya niat untuk membunuh. Ratusan ribu bila emas menyapu dengan cara yang mengerikan. Long Chen melakukan teknik pedang ganda, dan tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Dia menebas semua bila emas yang mendekatinya, sampai sejumlah besar bila menyerbu ke arahnya, dan dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baru kemudian dia mengubah posisinya, dan harga yang harus dia bayar adalah kekuatannya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Seperti yang dikatakan Long Chen, di bawah serangan mengerikan roda kematian yang menyelimuti surga, Long Chen pasti tidak akan mampu bertahan lama. Penindasan, penindasan yang fatal. Mata Long Chen berwarna merah darah, dan dia seperti macan tutul liar yang sedang dikepung. Pada saat ini, dia dengan panik mencoba untuk keluar dari kepungan itu. Aura pembunuhnya membuat hati semua orang bergetar. 1419 Meskipun Long Chen telah memasuki kondisi pertempuran yang gila-gilaan, itu tidak berarti bahwa ia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di bawah tekanan roda kematian yang menyelimuti surga, formasi neraka darah kunonya hampir retak. Ia hanya bisa menggunakan teknik pedang ganda yang ketat dan luar biasa untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, teknik pedang ganda hanya bisa melindunginya untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Selama proses ini, Long Chen telah membiarkan salah satu bilah emas melewati lengannya, meninggalkan luka berdarah. Sejak saat itu, dia mengerti bahwa ketajaman dan kekuatan bilah emas ini benar-benar mampu menembus tubuhnya secara langsung. Dalam jangka panjang, dia pasti akan tertembak ke dalam saringan. Ini juga merupakan kemampuan Long Chen yang menentang alam. Dia belum berubah menjadi naga, tetapi dengan alamnya saat ini, dia dapat sepenuhnya menekan Long Chen. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah mematahkan serangan lawan. Tapi bagaimana dia bisa memecahkannya? Long Chen sedang menunggu, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Pada saat ini, dia telah berubah dari yang dianggap setara dengan Long Chen menjadi dianggap jauh lebih rendah dari Long Chen. Orang-orang di bawah sudah mendiskusikan kapan Long Chen akan dikalahkan. Pertarungan selalu menjadi masalah hidup dan mati. Pada saat ini, Long Chen sedang berjuang keras di roda kematian yang menyelimuti surga. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk beristirahat. Di bawah kendali Long Chen, serangan roda kematian yang menyelimuti surga menjadi semakin ganas. Seperti gelombang laut, setiap gelombang lebih menakutkan daripada yang terakhir, memaksa Long Chen untuk mundur. Pada saat Wang Chen mengira dia bisa menyingkirkan Long Chen, Long Chen tiba-tiba menatapnya dengan mata merah. Wang Chen tertegun dan berpikir dalam hati, apakah orang ini akan mempertaruhkan nyawanya. Benar saja, pada saat ini, Long Chen menggertakkan giginya dan langsung bergegas di depan Wang Chen. Dua pedang di tangannya menari-nari menjadi jaring pedang yang mengerikan, yang hampir tidak bisa ditembus. Tidak ada satupun bila emas yang bisa menembus serangan Long Chen. Di bawah pelatihan bila emas, teknik pedang ganda Long Chen menjadi semakin terampil, yang juga merupakan keuntungan besar. Banyak terobosan datang dari momen hidup dan mati. Dengan gerakan cepat, ditambah dengan blood river, Long Chen tiba di depan Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan dalam sekejap. Wang Chen dapat dengan jelas melihat kegilaan dan agresivitas di mata pria di depannya. Namun Wang Chen masih tertawa. Dia tahu betul bahwa Long Chen sedang menggali kuburnya sendiri. Mati. Semakin dekat Long Chen dengan Wang Chen, semakin banyak bila emas yang ada, dan semakin ganas bila-bila itu. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan pedang ganda Long Chen, dia tidak dapat sepenuhnya melindungi tubuhnya dari bila-bila emas yang luar biasa itu. Selama Long Chen memperlihatkan celah kecil, Wang Chen yakin bahwa dia dapat mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Akhirnya, Wang Chen menemukan kesempatan seperti itu. Pada saat ini, Long Chen hanya berjarak 5 meter darinya. Wang Chen telah mengumpulkan sebagian besar bila emas dan mengubahnya menjadi naga emas yang menusuk Long Chen dari samping. Karena terlalu dekat, Long Chen menunjukkan ekspresi ngeri. Dia mengayunkan kedua pedang di tangannya dengan liar, tetapi dia masih tidak bisa sepenuhnya melindungi dirinya dari bila emas yang paling mengerikan itu. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam oleh bila emas itu, dan tidak ada yang tahu apakah masih ada yang tersisa dari tubuhnya. Wang Chen melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa bila pedang menusuk dada Long Chen pada awalnya. Setelah menusuk, gerakan tangan Long Chen melambat, itulah sebabnya dia tenggelam oleh bila pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Wang Chen merasa jauh lebih tenang. Dia akhirnya berhasil mengatasi pria yang merepotkan ini. Bahkan jika Long Chen pindah ke tempat lain di saat kritis kematiannya, akan sulit baginya untuk bertahan dari serangan Wang Chen berikutnya karena dadanya telah tertusuk oleh beberapa bila pedang. Tepat saat Wang Chen menghela nafas lega dan mulai mencari apakah Long Chen telah dicincang hingga berlumuran darah atau telah melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bawah. Wang Chen awalnya tertegun, dan kemudian dia merasakan krisis yang mematikan datang dari belakangnya. Reaksi pertamanya adalah berbalik, mengumpulkan semua bila emas, dan memadatkannya menjadi roda emas di depan dadanya. Proses ini cukup cepat, dan itu juga cara bawah sadar Wang Chen untuk melindungi dirinya sendiri dalam keadaan darurat seperti itu. Seperti yang diharapkan, Long Chen muncul di belakangnya. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bila-bila emas itu telah menembus tubuh Long Chen, tetapi pada saat ini, seniman bela diri di depannya tidak terluka. Dari tatapan matanya yang tenang, Wang Chen dapat menebak bahwa semua yang telah dia lakukan sebelumnya hanyalah sebuah akting. Ini adalah kesempatan yang diciptakan Long Chen setelah menghabiskan pembalikan waktu. Pada saat itu, dia menarik pedang jurang naga bintang tujuh di tangan kirinya, dan cakar milik naga alam semesta foy terulur. Tahap kedua dari jari alam semesta ekstrim, penghenti waktu, langsung didorong keluar. Wang Chen tidak diragukan lagi sangat berpengalaman dalam pertempuran. Sebelum penghentian waktu Long Chen, dia telah menarik roda kematian yang menyelimuti surga. Begitu penghentian waktu Long Chen berhasil menghentikan tubuhnya sejenak, itu tidak dapat menghentikan roda kematian yang menyelimuti surga untuk terbentuk kembali. Bagi seorang ahli di level ini, jumlah waktu yang dapat dijalani oleh time stop sangatlah terbatas. Long Chen harus memanfaatkan kesempatan kecil itu. Oleh karena itu, setelah menggunakan Extreme Finger of Universe dengan tangan kirinya, God Slying Swat di tangan kanan Long Chen tiba-tiba meledak. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menggunakan God Slying Art yang baru saja dipelajarinya. Lintasan kata, surga, tiba-tiba melesat ke arah dada Wang Chen. Empat aliran ki pedang kematian memanjang darinya, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Pada saat itu, Wang Chen, yang tidak bisa bergerak, membelalakkan matanya. Akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi ngeri karena darah dingin Long Chen. Tentu saja, itu hanya sesaat. Pedang pembunuh dewa diangkat tinggi dan tiba-tiba ditebas ke bawah. Pada saat itu, kekuatan penghenti waktu akhirnya menghilang. Wang Chen mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan pedang pembunuh dewa sudah berada di atas kepalanya. Pada saat kritis ini, ketika hidupnya dipertaruhkan, dia hanya bisa menggunakan roda kematian yang menyelimuti surga untuk memblokir pedang pembunuh dewa. Klang-klang-klang-klang. Total ada empat suara keras yang mengerikan. Suara gesekan yang tajam memaksa orang banyak untuk melindungi telinga mereka. Tabrakan antara senjata-senjata dewa itu terlalu keras. Meskipun pedang pembunuh dewa hanya memiliki dua pola dao, saat ini ia seperti serigala yang gila dan lapar, sedangkan roda kematian yang menyelubungi surga seperti harimau yang gemuk dan ganas. Saat serigala itu lapar, ia jauh lebih ganas daripada harimau. Long Chen menggunakan seni pembunuh dewa dan menggigit harimau itu sebanyak empat kali. Ketika Wang Chen akhirnya mengatur napasnya, barulah Long Chen tiba-tiba mundur. Pada saat ini, kekuatan time stop yang kacau meledak. Sisik-sisik di tubuh Wang Chen meledak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia mundur. Kekuatan time stop juga cukup mengerikan. Sangat disayangkan bahwa Long Chen dapat menggunakan kesempatan pembalikan waktu untuk membunuhnya. Namun, pihak lain tidak mudah dihadapi. Dia benar-benar menggunakan roda kematian yang menyelimuti surga untuk memblokir gerakan mematikan yang digunakan Long Chen untuk memanfaatkan kecerobohan pihak lain. Di bawah alun-alun, kerumunan orang melihat ke arah dua orang yang terpisah sementara dari pertempuran sengit itu. Suasana hening. Long Chen terengah-engah. Dia sudah cukup lelah, tetapi setidaknya dia tidak terluka. Namun, Wang Chen terluka. Pada saat ini, roda kematian yang menyelimuti surga yang telah ditebas pedang pembunuh dewa empat kali dengan seni pembunuh dewa dengan cara yang paling ganas tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi pecahan emas dan jatuh dari langit. Pada saat itu, orang banyak itu benar-benar tercengang. Senjata dao dengan empat pola dao ternyata rusak setelah ditebas empat kali. Harta karun dengan empat pola dao dihancurkan oleh Long Chen begitu saja. Hanya Long Chen yang tahu mengapa demikian. Kemampuan pedang pembunuh dewa untuk menghancurkan senjata dao sudah sangat kuat. Aliran udara abu-abunya tidak hanya merusak manusia dan makhluk hidup, tetapi juga senjata dao. Yang lebih penting, keempat tebasan itu dilakukan dengan menggunakan seni pembunuh dewa. Semuanya telah menebas di titik-titik perakitan yang menyelimuti surga baru saja dirakit dan strukturnya dihancurkan oleh pedang pembunuh dewa. Kekuatan di dalam senjata dao itu dilahap oleh pedang pembunuh dewa, dan keseimbangannya pun hancur. Itulah sebabnya ia meledak pada saat ini. Long Chen berada pada posisi yang kurang memuntungkan, tetapi melalui pembalikan, dia memberi Wang Chen pukulan yang hampir fatal. Prestasi ini telah membuat semua orang memandangnya dengan cara baru. Pemuda ini terus-menerus menciptakan keajaiban hari ini. Dia hampir membunuh Wang Chen. Namun masalahnya, apakah dia masih punya kesempatan melawan Wang Chen yang marah? Long Chen juga tidak percaya diri. Dia hampir menggunakan semua kartu asnya, tetapi dia masih tidak bisa membunuh jenius muda ini. Kali ini, giliran Wang Chen yang menjadi gila. Benar saja, saat ini, sepasang mata iblis Wang Chen telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu. Dia sudah lama tidak terluka. Namun hari ini, di siang bolong, di hadapan Lingqi dan para tetua, dia dikalahkan oleh Long Chen, seorang pria yang bisa dianggap sebagai saingannya dalam percintaan. Kegilaan dan kesombongan yang juga dimiliki oleh seniman bela diri naga perlahan tumbuh di dalam hatinya. Darahnya juga mendidih. Wang Chen dengan santai membuang sisa-sisa roda kematian yang menyelimuti surga di tangannya. Dia sama sekali tidak merasa menyesal. Dengan kemampuannya, dia bisa memiliki lebih banyak benda seperti itu. Aku rasa kau sudah lama ingin melihat kekuatan sihir naga iblis alam pemurnian kekosongan, benarkan. Akhirnya, Wang Chen menggunakan cara seorang prajurit naga. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia belum pernah bertarung dengan Wang Chen sebagai prajurit naga sejati. Pada saat ini, dia melayang ke arah Wang Chen sedikit demi sedikit. Sisik naga di tubuhnya berangsur-angsur berubah dan membentuk pola naga yang aneh. Kekosongan adalah kekosongan, ruang, dan juga dunia besar surga dan bumi. Adapun alam pemurnian void, itu berarti memurnikan kekosongan. Kekuatan magis naga iblis alam pemurnian void yang disebutkan Wang Chen pastilah alam pemurnian void ini. Pada saat ini, dia berdiri di depan Wang Chen. Pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin. Aura yang dimiliki oleh seorang penguasa super di zaman kuno tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Orang-orang di bawah semuanya merasakan tekanan yang besar. Mereka yang kekuatannya tidak sekuat Wang Chen bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. Ini adalah kekuatan naga dewa kuno. Yang disebut naga iblis alam pemurnian kekosongan adalah sejenis kekuatan magis mengerikan yang terkenal sepanjang masa. Naga iblis alam pemurnian kekosongan dapat sepenuhnya mengurung sebagian kehampaan, termasuk orang-orang dan benda-benda di dalamnya. Setelah dimurnikan, naga iblis alam pemurnian kekosongan dapat menelan kehampaan yang terkurung itu bersama dengan semua yang ada di dalamnya. Konon, pada zaman dahulu kala, naga iblis alam pemurnian Void adalah sejenis naga iblis yang ahli melahap kekosongan dan ruang. Naga ini memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Meski berada pada level yang sama dengan naga iblis darah ungu, naga ini jauh lebih kuat. 1420. Di langit, bintang-bintang bersinar terang dan angin serta awan berubah. Pertarungan antara dua pemuda yang bisa disebut jenius itu akan segera berakhir. Long Chen telah memenangkan rasa hormat dan kekaguman semua orang dengan kemampuannya. Hari ini, penampilan Long Chen dan citranya yang kuat telah mengakar kuat di benak mereka. Tidak peduli apapun hasilnya, apakah Long Chen dapat hidup bermartabat atau tidak, dia telah menaklukkan hati puluhan ribu orang yang hadir. Di mata orang banyak, pemuda ini tidak kalah berbakat dari Wang Chen. Yang terpenting, dia juga seorang seniman bela diri dari alam naga dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Alam pemurnian kekosongan. Tidak ada yang tahu siapa yang berseru. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka melihat bahwa setelah alat tau Wang Chen dihancurkan, dia bahkan menggunakan kemampuannya yang paling kuat, yang merupakan kemampuan terkuat dari naga iblis Void Revinemen Realem. Meskipun dia hanya menggunakannya dalam bentuk manusia, hanya ada beberapa orang yang hadir yang benar-benar dapat menahannya. Begitu Void Revinemen Realem digunakan, tidak peduli seberapa tangguh kinerja Long Chen, dia tidak punya harapan lagi. Wang Chen telah bertarung di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Banyak orang telah menyaksikan kekuatan seorang kultifator Void Revinemen Realem. Di bawah Void Revinemen Realem, bahkan ruang akan langsung dilahap. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melarikan diri saat pihak lain menggunakan Void Revinemen Realem. Namun, setelah Long Chen memotong roda kematian terselubung surga milik lawannya, dia tidak pergi. Memegang pedangnya secara horizontal, matanya tampak suram. Dibandingkan dengan Wang Chen, tubuhnya sedikit kurus, tetapi dia memiliki semacam kekuatan yang tak kenal menyerah. Matanya yang berwarna merah darah membuat Wang Chen takut. Dia menyesal tidak menggunakan alam pemurnian Void untuk menghadapi Long Chen di awal. Awalnya, pertempuran itu bisa saja selesai dalam waktu singkat. Namun, dia merasa bahwa dia sudah terlalu tua, yang menyebabkan Long Chen berjuang begitu lama. Pemuda ini, Long Chen, telah meninggalkan bayangan di hatinya. Jika anak muda ini tidak segera disingkirkan. Aku tidak akan bersikap kejam kecuali aku benar-benar takut padamu. Kau adalah orang pertama yang lebih muda dariku yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Long Chen, kau seharusnya bangga dengan penampilanmu hari ini. Tapi apapun yang terjadi, siar adalah tunanganku, wanitaku. Kau pasti akan melawanku demi dia. Aku tidak ingin membiarkan bahaya tersembunyi yang begitu besar sepertimu terus hidup. Suara dingin Wang Chen bergema di udara. Long Chen tersenyum dan berkata, lebih baik tidak menyombongkan diri sampai akhir. Apakah kamu sudah mengalahkanku? Lagipula, bukan hakmu untuk memutuskan wanita mana yang dia miliki. Masih ada api yang berkobar di hatinya. Demi gadis di bawah, Long Chen awalnya berpikir bahwa dia akan membunuh jalan menuju Istana Kaisar Roh Pedang saat dia cukup kuat. Saat itu, Lingqi pasti akan meneteskan air mata untuknya. Namun, ada kejadian tak terduga hari ini yang membuat Long Chen merasa sedih. Namun, Long Chen bukanlah orang yang akan bersedih dan sedih karena hal ini. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lingqi tidak akan pernah bertindak seperti ini tanpa alasan. Melihat Ye Chen masih setajam sebelumnya, hati Long Chen menjadi semakin dingin. Dia membuka lengannya dan matanya sudah berubah sepenuhnya menjadi abu-abu. Pupil matanya benar-benar berputar dan berubah menjadi pusaran abu-abu. Aktivasi Void Refinement Realm tidak diragukan lagi sangat cepat. Tidak peduli seberapa keras Long Chen mencoba menghindar, dia tetap menemukan bahwa ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah. Sebuah sangkar ruang besar telah sepenuhnya membatasi langit di atas alun-alun pusat. Tidak peduli kemana Long Chen bergerak pada diagram formasi penjara darah abadi, sepertinya dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Wang Chen. Naga iblis Void Refinement Realm tidak hanya dapat mengeluarkan sangkar ruang, tetapi juga menelan dan mencernanya. Jika digabungkan, itu akan menjadi kemampuan ilahi yang disebut Void Refinement Realm. Long Chen menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah menghasilkan kekuatan penindasan yang paling mengerikan. Ruang di seluruh area itu sangat terdistorsi. Dia merasa seolah-olah berada di dunia abstrak. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa kedua pedang di tangannya telah bengkok. Pedang jurang naga bintang tujuh yang memiliki tiga pola dao tiba-tiba runtuh pada saat ini, berubah menjadi partikel dan menghilang di udara. Kekuatan sobek yang mengerikan bekerja pada tubuh Long Chen. Orang-orang di bawah dapat melihat dengan jelas bahwa ruang di atas alun-alun pusat sepenuhnya dibatasi oleh Long Chen. Ruang seperti telur itu sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Chen. Apakah ini kekuatan alam pemurnian Void? Kali ini, aku khawatir tidak ada lagi ketegangan tentang Long Chen ini. Dia pasti akan mati. Kerumunan mulai berdiskusi. Di antara tim istana kaisar roh pedang, wanita muda yang bagaikan peri itu menatap langit dengan tatapan kosong dan sesekali tertawa dingin. Di antara tim istana kaisar bela diri sejati, wajah Lisuanji pucat dan tubuhnya yang halus gemetar. Mata kristal hijau gelapnya dipenuhi kabut tipis. Pada saat yang sama, ada sedikit amarah di matanya. Dia sudah bergerak. Tidak peduli apa, jika Long Chen dikalahkan, dia tidak akan hanya melihatnya mati seperti ini. Asteris ledakan asteris. Seluruh ruang di bawah kendali Void Refinement Realem terdistorsi. Kerumunan itu menjerit melengking. Ini akan berakhir seperti ini. Pada saat yang sama dia tidak bisa menghindar, Long Chen memang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan ilahi Wang Chen ini sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Begitu ruang di sekitarnya terbatas, dia hanya bisa menunggu untuk ditelan dan dicerna. Semakin banyak ruang yang dicerna seekor naga iblis Void Refinement Realem, semakin kuat jadinya. Pada saat ini, Long Chen hampir terkoyak oleh kekuatan yang merobek. Pedang jurang naga bintang tujuh telah patah. Untungnya, pedang pembunuh dewa cukup kuat dan lawan tidak dapat menghancurkannya. Lingkungan di sekitarnya adalah ruang abu-abu yang mati. Pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalamnya, menyegel seluruh ruang. Pola-pola misterius ini adalah jejak naga ilahi. Long Chen tampaknya telah melihat naga ilahi abu-abu melingkari dirinya. Kepala naga yang besar dan mata yang menyilaukan seperti matahari menatapnya. Mulut naga ilahi itu seperti pusaran air tak berujung yang merobek ruang dan menelan dunia ke dalam perutnya. Dililit oleh naga iblis Void Refinement Realem yang begitu besar, Long Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri dan ruang yang ditelan oleh Wang Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Chen sedang menatapnya dengan dingin dari jarak sekitar 100 meter. Naga suci yang melingkari tubuhnya hanyalah bayangan ilusi. Wang Chen belum berubah menjadi naga. Kau mungkin berpikir bahwa kekuatanmu hampir sama denganku karena kau mampu bertukar beberapa jurus denganku hari ini. Jika kau benar-benar berpikir begitu, maka itu terlalu konyol. Sayangnya, alam pemurnian Void ini pun bukanlah kondisi terkuatku. Kau adalah prajurit naga, jadi kau harus mengerti bahwa berubah menjadi naga suci dan bertarung dengan tubuh naga suci yang sempurna dapat meningkatkan kekuatan tempurmu beberapa kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Aku dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Namun, aku selalu merasa bahwa orang sepertimu tidak memenuhi syarat bagiku untuk berubah menjadi naga suci. Kamu mungkin belum menyerap esensi darah yang diwariskan sepenuhnya, jadi kamu tidak bisa dianggap sebagai prajurit naga. Sayang sekali kamu telah menyinggung perasaanku hari ini, jadi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga sungguhan lagi. Kamu mungkin tidak mengerti betapa pentingnya bagi prajurit naga untuk berubah menjadi naga. Itu adalah kehidupan baru yang menjadi milikmu. Mungkin kamu akan menjadi lebih kuat saat itu. Namun sayangnya, aku, Wang Chen, selalu menjadi orang yang suka membunuh. Kamu telah mengenai moncong tombaku saat kamu masih jauh dari cukup kuat. Dia telah berbicara dengan pelan sepanjang waktu, seolah-olah dia sedang curhat pada Long Chen. Namun, kekuatan ruang yang terkurung itu semakin kuat. Long Chen memperkirakan bahwa Wang Chen mungkin akan menghancurkannya dan semua yang ada di ruang ini menjadi berkeping-keping sebelum menelannya bersama-sama. Disiksa sampai mati seperti itu lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, tubuh Long Chen dipenuhi luka berdarah. Tubuh fisiknya sudah dalam keadaan runtuh. Di bawah pengaruh teurgi yang kuat dari Void Refinement Realm Demonic Dragon, bahkan tubuh fisiknya yang kuat tidak dapat lolos dari nasib digiling menjadi berkeping-keping. Pedang ini memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Pedang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Aku akan menerimanya atas namamu. Wang Chen menyadari bahwa pedang pembunuh dewa di tangan Long Chen belum dihancurkan. Sebelumnya, roda kematian selubung surganya benar-benar hancur berkeping-keping oleh pedang pembunuh dewa dengan dua pola dao. Sekarang, pedang jurang naga bintang tujuh telah hancur berkeping-keping. Hanya pedang pembunuh dewa yang masih utuh. Luka berdarah semakin banyak muncul di tubuh Long Chen. Naga iblis Void Refinement Realm yang melingkarinya memandang Long Chen dengan jijik seolah-olah sedang melihat semut yang tidak berarti. Long Chen, yang selalu menjadi yang terbaik dalam melawan, telah kehilangan semua kekuatannya saat ini. Ini karena lawannya benar-benar terlalu kuat. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 hari melatih dirinya hanya untuk pertempuran ini. Namun, semua usahanya sia-sia di bawah terjipa mungkas lawan. Pertarungan dengan Wang Chen adalah pertarungan terpenting dalam hidup Long Chen. Sayangnya, kali ini, Long Chen benar-benar tidak bisa menerimanya. Semua yang telah dilakukannya adalah untuk hari ini. Hari ini, bukan saja sesuatu terjadi pada Lingqi, tetapi ia juga akan mati di bawah pengaruh Teurgi lawan. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah ini adalah hasil dari ketekunannya selama ini. Tidak. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Kekuatan Space Confinement begitu mengerikan. Wang Chen dan Void Refinement Realm Demonic Dragon yang melingkarinya semuanya tinggi dan perkasa serta tidak bisa dihancurkan. Di bawah kendali makhluk-makhluk agung dan perkasa ini, tubuh, jiwa, dan bahkan harga dirinya akan hancur berkeping-keping. Namun, pada akhirnya, Long Chen mewarisi garis keturunan tersebut. Dia adalah naga yang paling sombong di dunia ini. Alasan mengapa dia tidak menyerah dan tidak mau adalah karena kesombongannya sendiri. Naga Roh Darah Abadi adalah naga darah dan pembantaian. Ia bertugas membunuh dan merupakan naga yang paling terkenal karena bertarung. Selama periode ketika naga ilahi membubung di langit, ia memiliki kekuatan ilahi yang paling menakjubkan. Dengan raungan, semua naga akan menundupkan kepala mereka. Hari ini, seekor naga iblis alam pemurnian Void ingin melingkarinya dan marah, tetapi garis keturunannya, darahnya, dan setiap tetes darah naga leluhur yang tersembunyi di tubuhnya semuanya meraung dan meraung. Mereka tumbuh semakin besar, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik semua yang ada di depan mereka. Naga kecil yang telah bersujud kepadanya sebelumnya menjadi berkeping-keping.